Terima kasih. Kita dapat berkumpul melalui Zoom Meeting di pagi hari ini. Dalam acara lanjutan webinar series 2, pembekalan pembentukan lembaga sertifikasi profesi LSP-P1 bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Yersi bersama dengan Kampus Merdeka dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Nur Buda, STMM, MSI, dan yang terhormat kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Presetio, MSC, selaku Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Serta Bapak Ibu dosen dan para tamu tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenalkan, nama saya Avival Bilarosa, selaku MC sekaligus moderator yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam rangkaian acara, saya akan menyampaikan tata tertib dan susunan acara pada hari ini. Untuk tata tertib, yang pertama, peserta diharapkan untuk memasuki Zoom Meeting 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, peserta menggunakan nama lengkap. Yang ketiga, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diwajibkan mematikan mikrofon jika tidak diperkenankan berbicara selama acara berlangsung. Yang keenam, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat Zoom atau menekan tombol raise hand terlebih dahulu hingga diperkenankan berbicara oleh moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Yang ketujuh, untuk seluruh peserta diharapkan mentaati tata tertib tersebut agar acara berjalan dengan lancar. Baik, untuk susunan acara, yang pertama, pembukaan acara oleh emisi. Yang kedua, penyampaian materi pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan pedoman BNSP 201, 202, 206, 208, dan 210. Yang ketujuh, penyampaian materi pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan pedoman BNSP 201, 202, 206, 208, dan 210. Lalu, acara yang kelima yaitu ISOMA. Acara yang keenam yaitu penyampaian materi, cara menyusun skema sertifikasi. Yang ketujuh, penyampaian materi, menyusun perangkat asesmen. Dan yang kedelapan, ISOMA. Yang kesembilan, diskusi dan tanya jawab. Yang kesepuluh, sesi foto bersama. Dan yang kesembilan, yaitu penutup. Baik, mungkin kita akan masuk ke dalam acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sudah kita laksanakan. Maka, kita akan masuk ke dalam acara kita yang kedua, yaitu inti dari acara hari ini. Sebelumnya, saya akan menampilkan CV beliau, CV yang terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, putus. Terima kasih. Baik. 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 Maaf, sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan. Bapak dan Ibu. diharapkan untuk mencatat pertanyaan atau tanggapan yang akan diajukan dikarenakan sesi diskusi akan kita lakukan pada akhir sesi acara. Lalu, tanpa berlangsung saja. Lalu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai penyampaian materi pengelolaan sistem manajemen ASP berdasarkan pedoman BNSP. 201, 201, 202, 206, 208 dan 210 oleh Bapak Presetio MSJ, selaku Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Bapak Presetio. Waktu dancing dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afifa MC yang telah memberikan kesempatan pada kami. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dalam sesi webinar yang sesi kali ini. Pada Pak Nurul Uda, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih atas kesempatan ini. Sehingga kami dapat berbagi mengenai pemahaman dalam hal sertifikasi terkait dengan rencana pendirian LSP di Universitas Yarsi. Saya sangat gembira mendapat kesempatan ini karena semakin meluasnya sertifikasi di lingkungan perguruan tinggi, itu juga secara langsung akan sangat membantu tugas PNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi. Oleh karena itu, dengan gembira dan bersemangat saya menghadiri acara ini. Dan acara ini sebenarnya merupakan seri yang minggu yang lalu telah kita laksanakan, seperti apa yang disampaikan tadi oleh MC mengenai penjelasan pendirian PNSP 201, 202, dan seterusnya. Namun pada seri ini kita akan langsung masuk pada materi inti yaitu penyusunan skema sertifikasi. Skema sertifikasi ini sebenarnya merupakan bahan pokok di dalam melaksanakan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi, di mana skema inilah yang akan memunculkan sertifikat. Jadi ibarat menu begitu, jadi nanti ada sertifikat apa itu harus mengacu pada skema tersebut. Untuk itu akan saya tampilkan slide atau presentasi dalam bentuk PowerPoint mengenai struktur skema. Skema sertifikasi di lingkungan LSB diatur dalam perdoman PNSP nomor 2010 tahun 2017, yang merupakan perdoman bagi pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi. Pengembangan skema ini di lingkungan LSB itu dilakukan oleh komite skema. Jadi kalau di LSB yang akan kita bentuk, nanti di samping organisasi yang sudah kita susun, itu harus dikembangkan pula organisasi ataupun bagian dari organisasi LSB yang disebut komite skema. Ini terdiri dari para pakar di lingkungan universitas, kemudian juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Misalnya komite skema di lingkungan universitas bisa mengikut sertakan pemangku kepentingan dalam bidang yang terkait. Kemudian skema harus mengacu pada standar kompetensi yang sah. Standar kompetensi kerja. Skema dikemas kemudian disahkan oleh pembina sektor. Jadi kemasannya ini untuk mengemas skema itu diatur dalam ketentuan yang disahkan oleh pembina sektor. Yang dimaksud pembina sektor ini adalah biasanya kementerian dan lembaga. Kemudian perpat yang digunakan sudah ditetapkan oleh BNSB, baik untuk P1 maupun P1 dan P2 maupun P3. Kemudian skema yang akan kita susun nanti, itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BNSB sebelum dapat digunakan dalam menyusun perangkat asesmen. Mengidentifikasi struktur skema yang sekarang kita laksanakan, kemudian isinya apa, dan mungkin tambahan berbentuk bagaimana cara menghitung biaya sertifikasi. Ini sering menjadi pertanyaan dari LSP-LSP yang baru dibentuk, bagaimana menentukan biaya sertifikasi. Karena biaya sertifikasi ini nanti merupakan bagian dari skema yang akan kita susun. Struktur skema, saya kira kemarin sudah kami sampaikan melalui panitia, format atau template skema sertifikasi yang akan kita susun. Mudah-mudahan sudah dibagikan kepada seluruh peserta webinar kali ini. yang pertama isinya adalah latar belakang, kemudian ruang lingkup, tujuan, acuan normatif, paket atau kemasan kompetensi, kemudian persyaratan dasar pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat, hak-hak dan kewajiban pemohon sertifikat, biaya sertifikasi, kemudian proses sertifikasi, serta kode etik jika ada. Seperti tadi saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa kemasan kompetensi ini tidak dapat begitu saja kita susun secara bebas, namun harus mengacu kepada kemasan yang telah ditetapkan oleh sektor masing-masing. Kemudian persyaratan dasar pemohon ini tentu ditetapkan oleh kita sendiri berdasarkan pada standar yang kita acu. Jadi misalnya untuk skema tertentu, kita menetapkan persyaratan dasar pemohon harus memiliki katakanlah tingkat pendidikan tertentu atau sertifikat tertentu. Ini diatur dalam skema. Sekilas mengenai proses sertifikasi, ini bagi yang sudah asesor kompetensi mungkin sudah biasa, tetapi para peserta webinar kemungkinan masih ada yang belum memiliki keterampilan sebagai asesor, maka proses sertifikasi secara umum yang pertama adalah proses pendaftaran di mana asesi atau calon asesi mendaftarkan kepada LSP. Kemudian akan diberikan formulir pendaftaran berupa APL 01 dan formulir APL 02. Kemudian proses asesmen. Di sini ada konsultasi pra-asesmen dan di mana para asesor yang didugasi akan melakukan komunikasi dengan calon asesi dan komunikasi tersebut dapat menyampaikan hak-hak dan kewajiban pemohon sertifikat atau asesi sebagaimana diatur dalam skema sertifikasi. Di samping itu asesor di sini melakukan penelitian apakah bukti-bukti yang diajukan oleh asesi sudah memenuhi ketentuan. Setelah itu dilaksanakan proses uji kompetensi yaitu asesor melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan perangkat asesmen yang telah disusun dan telah disahkan oleh LSP. Ini banyak LSP yang melaksanakan uji kompetensi tetapi kurang memahami hal ini. Jadi sejak awal kami sampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi itu menggunakan perangkat asesmen dengan format yang baru, tahun 2020, dan perencanaannya yang disebut formulir MAPA 01 itu sering tidak disahkan dahulu oleh pejabat LSP. Jadi asesor merumuskan perencanaan asesmen kemudian langsung dilaksanakan. Ini melanggar ketentuan. Jadi nanti pada saat menguji kompetensi dokumen perencanaan atau MAPA 01 ini harus dilegalisasi dulu, divalidasi oleh bagian sertifikasi LSP. Kemudian keputusan sertifikasi ini lebih tepat sebenarnya belum keputusan akhir karena asesor sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada LSP. Adapun keputusan akhir nanti dilakukan oleh LSP melalui sebuah rapat pleno. Nah setelah diputuskan dalam rapat pleno, maka asesi dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Apabila dinyatakan kompeten, maka asesi tersebut berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian pembekuan dan pencabutan sertifikat, pemeliharaan atau surveilan pemegang sertifikat ini untuk P1 tidak diwajibkan. Namun saya rasa juga ini satu hal yang baik karena surveilan itu dapat dimanfaatkan untuk umpan balik bagi LSP perguruan tinggi. Misalnya katakan dalam surveilan tersebut kita ingin tahu apakah sertifikat yang kita keluarkan bermanfaat di dunia kerja atau tidak bermanfaat, misalnya seperti itu. Ataukah mungkin ada saran-saran dari para pemegang sertifikat setelah mereka memasuki dunia kerja, mungkin ada saran-saran untuk peningkatan kualitas dan mutu dari LSP kita. Proses sertifikasi ulang untuk poin 7 ini tidak berlaku untuk LSP P1. Jadi LSP P1 yang hanya P1 pendidikan terutama, ini kan hanya memberikan sertifikat kepada mahasiswa atau muridnya saja. Jadi begitu mahasiswa sudah lulus, kemudian nanti sertifikatnya masa berlakunya habis, itu tidak bisa diperpanjang di LSP kita, LSP P1 pendidikan. Mereka harus mengambil sertifikasi ulang di lembaga sertifikasi profesi P3. Kemudian penggunaan sertifikat, pengaturannya, kemudian banding apabila terdapat ketidakpuasan atas keputusan sertifikasi, kemudian kode etik profesi. Ini juga merupakan tidak wajib, hanya tergantung dari bidang yang dikeluarkan ini. Misalnya contoh-contoh skema tentang perpustakaan misalnya, itu karena ada kode etik profesi pustakawan maka harus dicantumkan di skema ini. Isi dokumen skema yang pertama latar belakang mengapa skema ini dibuat, tentu ini berdasarkan pemikiran bahwa skema yang kita susun ini sangat diperlukan misalnya nanti di dunia kerja apabila para mahasiswa kita terjun ke lapangan dunia kerja, maka bidang-bidang inilah yang menentukan skema apa yang akan kita susun. Jadi misalnya kalau bidang kerjanya itu tidak ada atau kecil sekali, kemungkinan tidak perlu kita susun skema. Jadi penyusunan skema dengan prioritas-prioritasnya ini kita tentukan juga dengan kira-kira apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan dibutuhkan oleh para alumni kita. Kemudian tujuan dibuatnya skema, ruang lingkup pengguna skema, kemudian kemasannya. Untuk di dunia pendidikan itu menggunakan jenjang kerangka kualifikasi nasional kerja ini. Jadi KKNI nanti ada level-levelnya dari level 1 sampai dengan level 9, ataupun bisa dikemas dalam bentuk okupasi atau jabatan kerja atau klaster sesuai dengan kebutuhan. Di dalam skema ini, seperti tadi dalam kerangka yang sudah kita sebutkan di atas, terdapat persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi dan informasi-informasi lain yang terkait dengan proses sertifikasi. Judul skema, jadi sesuai dengan skema yang kita susun, kalau kita menyusun skema KKNI yang memiliki level-level tadi, itu mengacu penamaannya itu ditetapkan oleh instansi teknis. Kemudian skema okupasi mengacu pada penamaan yang ditetapkan oleh instansi teknis. Misalnya ini merupakan jabatan kerja, itu sudah banyak, tapi belum seluruhnya instansi atau sektor itu mengatur pemetaan okupasi. Dalam hal sudah diatur, seperti misalnya di lingkungan informasi dan teknologi, itu seluruh jabatan kerja sudah diatur sehingga skema-skema kita judulnya tinggal mengacu ke sana. Kalau skema kluster, itu bisa disusun penamaannya sesuai dengan PBN SP2-10, dan penamaannya tidak boleh sama dengan okupasi. Ini agak sedikit berbeda. Kluster ini boleh misalnya salah satu jenis pekerjaan saja, tetapi bukan jabatan kerja. Oleh karena itu, namanya skema kluster nanti juga tidak boleh sama dengan skema jabatan kerja, skema okupasi. Kemudian skema sertifikasi, ini yang mengembangkan adalah komite skema. Kemudian skema sertifikasi mengacu kepada SKKNI, atau standar internasional ataupun standar khusus. Jadi harus disebutkan standarnya waktu menyusun skema. Kemudian pengesahan. Ini yang pertama dilakukan oleh komite skema. Kemudian setelah itu kita ajukan ke BNSP untuk mendapat verifikasi dan validasi. kemudian pernyataan yang terkait dengan pengembangan skema itu terutama acuan-acuan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Ini nanti harus dicantumkan di dalam dokumen skema dengan tata hirarki yang diatur semakin ke bawah, tentu semakin rendah tingkatannya. Jadi misalnya undang-undang, kemudian setelah itu baru ada peraturan pemerintah, dan seterusnya. Di dalam menyusun peraturan perundangan ini memang harus mengikuti urutan yang telah diatur hirarkinya. Kemudian pengembangan skema itu juga penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kompeten bagi industri, dunia usaha, dunia profesi. Di lembaga pendidikan, itu untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi, terutama dengan keharusan atau kewajiban perguruan tinggi misalnya untuk memberikan sertifikat kompetensi, di samping memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. Untuk di lingkungan dunia kerja, skema ini atau sertifikat kompetensi yang diatur dalam skema ini dapat memberikan manfaat langsung, yaitu misalnya untuk memenuhi persyaratan menjadi sepegawai tertentu, misalnya menggunakan sertifikat atau skema ini. Ruang lingkup skema, nanti akan kita langsung pada contohnya saja. Jadi harus ruang lingkup penggunaan skema ini untuk kita sesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLI. Kemudian penggunaan skema, sertifikat itu disesuaikan dengan KPCI. Sebagai muatan, jadi pengiriman barang itu dari pabrik menuju pelabuhan atau bisa dari pelabuhan menuju pabrik? Jadi KPCI ini dulu singkatan dari klasifikasi baku jabatan Indonesia, namun yang terbaru sedikit dirubah judulnya menjadi klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia. Tapi intinya sama, ini bisa di-download, ini KPLI ini merupakan produk dari badan statistik, bisa di-download untuk memahami untuk pengelompokan gulungan-gulungan usaha. Dan untuk KPCI, ini untuk menentukan nama-nama jabatan kerja pada skema okupuasi. Contoh judul atau nama skema yang bisa kita susun, yang pertama contohnya seperti ini, skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian akutansi dan keuangan lembaga. Ini contohnya. Kemudian ruang lingkupnya, aktivitas keokupansi dan keuangan lembaga. Kemudian ruang lingkup penggunaannya, jabatan teknisi, akutansi junior pada perusahaan dan seterusnya. Dalam kolom tujuan, ini harus diuraikan tujuannya untuk memastikan dan memelihara kompetensi pada kualifikasi KKNI, okupasi atau klaster sesuai apa yang kita susun tersebut. Kemudian sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk jenis-jenis skema tersebut di atas. Peraturan perundangan disisun seperti tadi saya jelasikan di depan, undang-undang, PP, peraturan presiden, peraturan menteri atau lembaga, peraturan penur, penuruan teknis, dan seterusnya. Sampai di sini, barangkali ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan. Baik, kalau belum ada, nanti begitu muncul bisa dicatat ataupun langsung bisa ditanyakan. Kita menginjak pada paket kemasan kompetensi. Ini ada jenis kemasannya, nama skema atau judulnya, kemudian rincian unit kompetensi. Rincian unit kompetensi ini kita harus mengacu pada penetapan atau pengemasan yang ditetapkan oleh sektor. Untuk KKNI, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, aturan pengemasan, dan rincian unit kompetensi, kemudian pencapaian kompetensi. Yang di atas tadi adalah untuk paket pengemasan okupasi, yang ini adalah paket kompetensi KKNI. Persyaratan dasar pemohon itu tentu kita tentukan sendiri, sesuai dengan ketentuan di lembaga kita. Kemudian persyaratan kompetensi yang menangkup unit kompetensi harus misalnya contoh keharusan untuk memiliki sertifikat-sertifikat sebelumnya. Kalau sertifikasi atau skema itu bertingkat, misalnya contoh ahli muda, kemudian ada skema lagi ahli matia, itu dapat diperserahkan pada saat skema ahli matia, itu peserta harus memiliki sertifikat kompetensi ahli muda, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan pesyaratan pengalaman kerja ataupun pesyaratan lainnya. Pada saat pemohon sertifikat mengajukan untuk uji kompetensi atau untuk mendapatkan sertifikat tertentu, maka harus dinilai dan diperiksa oleh LSP pemenuhan pesyaratan-pesyaratan yang ditetapkan dalam skema. Jadi pesyaratannya harus mengacu pada skema, tidak boleh kita karang sendiri tanpa ada dasarnya. Jadi oleh karena itu pada saat menyusun skema, pesyaratan-pesyaratan ini harus diisi dengan selengkap-lengkapnya ataupun sebenar-benarnya. Dan sampai juga pesyaratan yang kita isi kurang lengkap, ataupun mungkin pesyaratannya terlalu berat sehingga tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, disinilah pentingnya penyusunan skema harus betul-betul sesuaikan dengan ketentuan dan juga kondisi-kondisi. Persyaratan harus dapat ditelusur buktinya. Jadi pada saat pengisian formulir APL 01, para pemohon juga harus melampirkan kopi dari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian hak dan kewajiban pemohon. Hak pemohon tentu berhak untuk mengikuti uji kompetensi dan seterusnya, berhak untuk mendapat penjelasan macam-macam, terutama tentang standar, tentang metode uji dan seterusnya. Nanti ini akan banyak dibahas di pelatihan asesor kompetensi. Kewajiban pemegang sertifikat kompetensi yang perlu ditaati oleh para pemegang sertifikat, ini perlu dibuat perjanjian. Jadi sebelum menerima sertifikat, para pemohon yang telah dinyatakan kompetensi itu harus menerangani dokumen perjanjian di mana ada hal-hal yang harus ditaati. Ini nanti bisa kita dapatkan dari PB NSP 201, prausul 9.7.2. Kemudian contoh dari hak pemohon, misalnya memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema tersebut. Kemudian harus dijelaskan bahwa asesi memiliki hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. Kemudian harus mendapatkan jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi, memperoleh hak banding apabila merasa keputusan sertifikasi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kemudian memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten, menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi dirinya. Jadi artinya misalnya di dalam profil-profil di sosial media itu, mereka berhak mengguna, mencantumkan sertifikat yang diperolehnya. Contoh kewajibannya, melaksanakan profesi pada kompetensi kalian tersebut, kemudian memelihara kompetensi yang sudah dicapai. Jadi seperti kita ketahui bahwa kompetensi ini memang bisa meningkat dan bisa juga menurun apabila tidak dipelihara. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahkenakan. Menjamin terpeliharanya kompetensi sesuai pada sertifikat kompetensi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mengingat kompetensi itu bisa naik dan turun, maka masa berlaku sertifikat kompetensi itu dibatasi. Berbeda dengan ijazah yang masa berlakunya tidak teringgah, tetapi untuk sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan contoh kewajiban pemegang sertifikat. Biaya sertifikasi ini merupakan faktor yang harus dicantumkan sehingga tidak terjadi misalnya pengenaan biaya yang berlebihan. Harus menggunakan normal-normal standar. Kemudian memang di dalam, terutama di lingkungan P3, penentuan biaya sertifikasi itu tidak hanya seperti kalau kita menghitung harga produk yang kita hasilkan, biasanya kita hanya menghitung cost of a good sold ditambah dengan margin, dengan persentase keuntungan dan sebagainya. Tetapi di dalam penentuan biaya sertifikasi untuk P3 itu biasanya sangat berbeda karena ada variable lain yaitu seberapa besar dibutuhkannya sertifikat tersebut. Jadi istilahnya sesuai dengan permintaan pasar. Contohnya misalnya sertifikat manajemen risiko itu di dunia perbangan merupakan kewajiban apabila untuk meniti karirnya ke jenjang manajer misalnya harus memiliki sertifikat manajemen risiko. Contoh seperti itu, sehingga LSP perbankan bisa ataupun pada umumnya mematap harga sertifikasi biayanya ini lebih tinggi. Namun pada umumnya harus menggunakan pertimbangan kewajaran agar tidak mengurangi dan kualitas atau mutu sertifikasi. Macam biaya yang dapat diperhitungkan adalah adanya biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk P1 kita tidak perlu perpanjangan sertifikat, jadi nanti akan kita contohkan saja biaya sertifikat awal. Ini ada contoh perhitungan menetapkan biaya sertifikasi. Di sini untuk skema yang kita susun, misalnya dengan perhitungan calon asesinya 20 orang, kemudian asesor yang akan menguji 3 orang, dibantu ataupun dilengkapi dengan seorang penyelia, itu contoh penghitungannya seperti ini. Jadi honor asesor untuk 3 orang asesor dan 20 asesi, unit cost-nya misalnya 100 ribu, maka 3 x 20 x 100 ribu, kita memerlukan biaya 6 juta. Kemudian honor penyelia, biaya 1 orang 20 asesi, unitnya 100 ribu, maka kita memerlukan biaya 22 juta. Biaya bahan uji, ini misalnya 20 orang asesi, kemudian 1 paket 200 ribu, maka kita perlu dana 4 juta untuk menyiapkan bahan uji. Kemudian transfer asesor dengan penyelia 4 orang, 150 ribu misalnya, ini ada 600 ribu. Biaya tidak langsung, biaya operasional 4 uji kompetensi, misalnya 1 juta tiap kegiatan, kemudian untuk LSP, satu kegiatan 1 juta, biaya sertifikat ini sebetulnya biaya variabel, tiap orang 10 ribu, misalnya ini x 20, menjadi 200 ribu total, 14 juta 800 untuk satu paket, penujian 20 orang ini. Dengan biaya 14 juta 800 ribu, maka unit kosnya menjadi biaya sertifikasi per asesi, 14 juta 800 ribu ini dibagi 20, dapatlah angka 740 ribu misalnya. Jadi ini hanya pedoman dasar saja menghitung, jangan sampai terlewat nanti biaya operasional TUK, ini juga memang biaya-biaya yang perlu diperhitungkan, tapi tidak berdasarkan variabel per orangnya. Seperti biaya listrik, nanti ada biaya lain-lain. ini tadi sudah saya sampaikan di depan sebenarnya, proses sertifikasi. Kemudian ada 9 poin paling tidak, yang mulai dari pendaftaran, proses asesmen, proses uji kompetensi, pengambilan keputusan, pemeliharaan sertifikat, pembekuan dan pencabutan sertifikat, sertifikat, sertifikasi ulang, penggunaan sertifikat, dan banding. Untuk poin sertifikasi ulang ini nanti di dalam skema yang kaitan susun, harus kita sebutkan bahwa LSP, Universitas Yarsi tidak melaksanakan sertifikasi ulang. Begitu isinya. Proses pendaftaran, LSP memberikan penjelasan mengenai proses kepada pemohon, kemudian pemohon mengisi aplikasi formulir KKPL 01 dengan menyiapkan bukti-bukti pendukungnya, kemudian peserta harus menyetujui untuk memenuhi persyaratan, sertifikasi. Bagian administrasi LSP memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum di skema. Apabila sudah sesuai, maka formulir KKPL 01 ini harus ditanda tangan, disetujui oleh bagian administrasi, diterima atau tidak diterima sebagai peserta uji, kemudian ditanda tangan oleh bagian administrasi. Proses asesmen, ini sebenarnya materi asesor kompetensi, tapi bagi kita tidak ada salahnya, kita bahas sedikit. Jadi setelah peserta disetujui untuk mengikuti cukup kompetensi, maka LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen. Jadi harus ada surat tugas kepada asesor, dan surat tugas ini sangat penting. Pertama, untuk menjadi legalitas bagi seorang asesor untuk melaksanakan uji kompetensi. Yang kedua, surat tugas ini nanti diperlukan oleh asesor kompetensi sebagai portfolio dalam rangka pada saat mau melakukan perpanjangan. apabila sertifikatnya sudah expired. Jadi yang disebut RCC atau Recognition of Current Competence, kompetensi itu perpanjangan untuk sertifikat asesor, itu diperseratkan minimal harus sudah pernah melaksanakan enam kali pengujian, dibuktikan dengan enam surat tugas. Oleh karena itu LSP harus jangan lalai untuk menerbitkan surat tugas asesor. Surat tugas asesor ini biasanya berbeda-beda sesuai dengan bentuk yang ada di LSP masing-masing, namun paling sedikit isinya adalah ada nama asesornya, ada nomor registrasi metodologinya, kemudian ada skema apa yang akan diujikan, kemudian di tempat uji kompetensi mana, waktunya kapan, hari, tanggal, jam, kemudian asesinya siapa. Kemudian harus dilengkapi juga dengan batas waktu penyampaian laporan atau rekomendasi. Setelah mendapat tugas, maka asesor memilih perangkat asesmen dan metode yang sesuai untuk melaksanakan uji kompetensi. Ini tingkat awal, itu asesor menyiapkan dokumen MAPA 01 dan MAPA 02. Di MAPA 01 itu asesor menentukan metode apa yang akan digunakan untuk menguji berdasarkan standar ataupun unit-unit kompetensi pada yang dicantumkan dalam skema. Selanjutnya, asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen. Selanjutnya, asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen MAPA 02, kemudian melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan standar operating procedure yang ada di LSB kita. Uji kompetensi dilaksanakan di TUK atau tempat uji kompetensi yang ditetapkan melalui verifikasi LSB. Ini untuk di lingkungan P1, pada umumnya menggunakan yang kita sebut dengan tempat uji kompetensi sewaktu. Misalnya dilakukan di laboratorium dimiliki dari universitas, maka itu laboratorium itu dianggap sebagai TUK sewaktu. Oleh karena itu, ketentuan menggunakan TUK sewaktu, maka setiap akan digunakan, TUK tersebut harus diverifikasi oleh verifikator yang ditugasi oleh LSB. Jadi harus ada surat tugas verifikasi, kemudian pelaksanaan verifikasi mengacu pada persyaratan teknis TUK. Setelah melakukan verifikasi, maka verifikator melapor atau kepada BNSB bahwa TUK tersebut layak atau dapat digunakan untuk uji kompetensi. Nah, setelah mendapat hasil verifikasi TUK tersebut, LSB menerbitkan SK sebagai TUK terverifikasi. Tanpa ada SK tersebut, maka pengujian di lab tersebut dianggap belum sah karena TUK tersebut belum dinyatakan sebagai TUK terverifikasi. Kemudian melaksanakan proses uji dengan ada prinsip-prinsip aturan bukti, VATM, dan kemudian menggunakan prinsip assessment VRRF. Dan seterusnya, ini dibahas oleh nanti pada saat asesor mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Pada ujungnya, asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSB. Ini masih terjadi sering kesalahpahaman bahwa para asesor menyampaikan kepada asesi pada akhir dari sesi uji kompetensi ini bahwa Anda, saya nyatakan, kompeten. Misalnya seperti itu. padahal hasil dari asesor ini belum merupakan keputusan akhir karena ini merupakan hanyalah merupakan rekomendasi kepada LSB. Nanti yang menetapkan secara definitif bahwa seseorang itu kompeten atau belum kompeten adalah LSB melalui rapat ini. Kemudian setelah dikaji dalam rapat pleno, mungkin saja nanti bisa saja pada umumnya rekomendasi dari asesor kompetensi itu diterima oleh pleno langsung dinyatakan kompeten. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang berbeda. Misalnya ada kecurigaan, misalnya keberpihakan asesor kepada asesi, maka bisa dibahas di dalam rapat pleno yang kemungkinan keputusannya adalah menyetujui rekomendasi asesor, tapi mungkin juga pleno menetapkan bahwa asesi tersebut perlu diuji ulang oleh asesor lain misalnya seperti itu. Jadi masih ada variable di situ, tidak selalu apa yang direkomendasikan oleh asesor itu langsung dinyatakan sesuai hasilnya dengan keputusan pleno tadi. kemudian setelah pleno menetapkan hasil uji kompetensi tersebut sesuai dengan rekomendasi dari asesor, maka LSP selanjutnya menerbitkan SK atau surat keputusan hasil atau keputusan sertifikasi. Disitulah dinyatakan seseorang asesi itu kompeten atau belum kompeten. Dan apabila dinyatakan kompeten, maka LSP menyiapkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi dibatasi masa berlakunya sesuai dengan ketentuan di bidang masing-masing pada umumnya tiga tahun berlakunya sehingga pada saat masa berlakunya habis, maka para pemegang sertifikat harus melakukan perpanjangan sertifikat. Pencabutan sertifikat terjadi apabila misalnya pemegang sertifikat tidak mengindahkan peringatan yang telah ataupun janji-janji yang telah disampaikan kepada LSP. Misalnya dalam penyalahgunaan sertifikat. penyalahgunaan sertifikat ini misalnya contohnya adalah misalnya sertifikat yang dimiliki adalah skema tertentu. Yang ruang lingkupnya tertentu, tetapi di luar itu pemegang sertifikat mengaku ataupun menggunakan sertifikat itu untuk misalnya bidang yang lebih luas. contohnya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tertera di sertifikatnya. Surveilan ini memang tidak wajib di LSBP1. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian proses sertifikasi ulang ini saya kira tidak perlu kita bahas karena kita tidak melaksanakan sertifikasi ulang. Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk memenuhi ketentuan skema. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSB. LSB akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan dan pencabutan sertifikatnya. Serta mengembalikan sertifikat pada LSB. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku ini. Sesuai dengan janji dari pemegang sertifikat yang telah dirumuskan oleh LSB dan ditandatangani oleh para penerima sertifikat. LSB harus menyiapkan diri untuk menghadapi banding di mana misalnya asesi tidak puas dengan keputusan ataupun rekomendasi asesor. Kemudian proses banding ini ada formulirnya nanti pada saat penjelasan asesmen itu asesor kompetensi harus menunjukkan kepada asesi bahwa nanti apabila terdapat kekurang puasan terhadap keputusan ataupun rekomendasi asesor asesi diizinkan untuk menggunakan atau melaksanakan banding dengan menggunakan formulir yang telah dibawa oleh asesor kompetensi. Nah di dalam proses banding ini nanti LSB harus menyusun SOP-nya langkah-langkahnya apa saja bahkan harus ditentukan jangka waktunya misalnya keputusannya paling lambat sekian hari dan seterusnya. Dan keputusan banding ini harus disampaikan kepada pemohon banding. LSB dapat membentuk tim banding apabila terjadi banding dan kemudian tim akan mengevaluasi apa-apa yang disampaikan dalam surat banding tersebut dan kemudian penanganan harus ada batas waktunya. Demikian untuk struktur skema barangkali ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan mencoba menyusun skema untuk kepentingan di Universitas Yarsi. Saya persilakan apabila ada pertanyaan ataupun saran, diskusi. Boleh izin bertanya Pak. Silakan Pak. Maaf dengan provasi apa? Saya Pak Wardiono, Pak. Baik, Pak Wardiono. Tadi LSP P1 itu kan tidak melakukan perpanjangan sertifikasi, Pak. Betul, Pak. Pertanyaannya berarti kan sertifikasinya kalau misalnya dia sudah lulus dia harus memperpanjangnya di mana, Pak? Di P3. kalau di P3 apakah itu artinya P1 kita itu sebaiknya menyusun skemanya dengan yang tersedia di P3 juga atau gimana? Karena mungkin kan kalau di perguruan tinggi kita punya kekhususan, Pak ya. Kompetensi kekhususan yang punya nilai tambah untuk prodi atau untuk perguruan tingginya. Nah, kalau itu ternyata tidak ada di tempat lain dan dia tidak bisa disertifikasi ulang atas kompetensi tersebut, itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak Wardiono. Pak Wardiono ya. Betul sekali bahwa P1 itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan perpanjangan sertifikasi karena P1 itu memang dibentuk untuk mengonsertifikasi anggotanya sendiri atau mahasiswanya sendiri kalau pendidikan. Kemudian persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau mereka sudah lulus kemudian sertifikat kompetensinya sudah habis masa berlakunya. Perpanjangan itu memang dapat dilaksanakan di LSPP3. namun masalahnya tadi kembali kalau bagaimana kalau di P3 ini tidak tersedia skema tersebut. Ini biasanya saya lihat di pengalaman ada di misalnya di LSPP IPB misalnya seperti itu ada hal-hal khusus yang tidak tersedia di P3 itu LSPP atau universitas sebenarnya mungkin dari asosiasi asosiasi apa namanya atau yayasan universitas itu bisa membentuk P3 juga Pak. Jadi tapi pembentuk P3 ini bukan universitas jadi asosiasi asosiasi industri atau asosiasi profesi jadi misalnya ada asosiasi apa ya dosen-dosen apa asosiasi perpustakaan atau apa nah itu bisa membentuk P3 dan menyiapkan skema-skema yang sesuai dengan kebutuhan dari bidang yang khusus tersebut biasanya kalau yang khusus memang P3 itu kan sifatnya biasanya kan bisnis ya pure bisnis jadi dia akan mencari pasar-pasar yang banyak peminatnya kalau yang khusus agak sulit memang mencari skema jadi biasanya lembaga-lembaga asosiasi yang terkait itu dapat menyusun P3 untuk mengatasi ini saya kira begitu Pak Martiano yang bisa solusi yang bisa saya usulkan baik terima kasih Pak mungkin ada pertanyaan yang lain kemarin sebenarnya sudah ini kebetulan saya lihat audiens yang sekarang itu agak berbeda dengan yang hadir pada webinar yang lalu hanya ada beberapa yang saat ini hadir tapi yang lalu mengikuti antara lain Pak Agus Rifai Pak Hilma Siyana kemudian Ibu Penny Rahman Fadilah kemudian yang lain belum mengikuti jadi saya agak susah hanya yang saya harapkan sebenarnya yang hadir sekarang ini adalah yang nantinya setidak-tidaknya menjadi tim perumus skema karena topik utama hari ini adalah merumuskan skema artinya sudah tingkat yang lanjut dari yang kemarin maka top bahasan utama kali ini nanti adalah penyusunan skema yang dibutuhkan oleh Universitas Yarsi saat kemarin kami sudah mengidentifikasi ada dibutuhkan untuk untuk start awal itu ada dua skema yang pertama skema perpustakaan mungkin yang kedua saya belum menangkap kemarin dari Pak Agusti Pak atau Bapak mungkin Pak Nurudda nanti bisa menjelaskan mungkin kira-kira apa yang diinginkan prioritas untuk pertama ini karena memang skema ini nanti mudah-mudahan dengan melalui webinar ini tidak akan terlalu banyak kekeliruan sehingga verifikasinya di BNSB menjadi lebih cepat banyak LSP yang tanpa persiapan yang matang mengajukan skema dan apa ya istilahnya itu bulat-balik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diverifikasi di BNSB mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini nanti skema yang kita ajikan itu paling tidak sudah tidak terlalu banyak kekeliruan harapan saya seperti itu sehingga pelaksanaan verifikasi skemennya menjadi lebih cepat di BNSB barangkali Pak Nurudda dapat memberikan kira-kira apa Pak yang akan kita susun kemarin dua itu yang saya tahu perpustakaan dan yang kedua saya belum bisa menangkap kemarin Pak Agus Sifai sekarang Pak Agus Sifai ada Pak gimana Pak Agus sebenarnya ada mohon maaf ya Pak ini saya lagi masih di on the way jadi saya baru mengikuti dulu tapi kemarin kita yang kalau Insya Allah yang sudah kita akan siap adalah satu perpustakaan ya Pak ya perpustakaan kita juga sudah mempelajari beberapa ada skema dari LSPP3 yang sudah kita pelajari kemudian satu lagi nanti saya tidak tahu apakah TI apa psikologi psikologi atau mungkin ekonomi nanti akan di oleh ISS nanti nanti dibawa Prof Nurul nanti kita akan tentukan tapi menyambung tadi Pak pertanyaan Pak Wardiono tadi memungkinkan tidak Pak misalnya tadi yang bagi lulusan yang kemudian ingin memperpanjang sertifikatnya tetapi yang di P3 itu tidak ada paket dia ya Pak skema yang tadi tetapi by request oleh perorangan misalnya atau saya tidak tahu apa perorangan apa LSPP1 sehingga P3 bisa mensertifikasi berdasarkan skema yang dimiliki oleh LSPP1 misalnya Yarsi tetapi yang mensertifikasi adalah LSPP3 karena adanya permintaan tadi begini Pak Agus permasalahannya itu P3 itu juga dibatasi lingkupnya oleh skema-skema yang sudah mereka daftarkan di BNSB jadi dia tidak boleh melakukan pengujian di luar ruang lingkup skema yang sudah disepakati atau diajukan dan setuju oleh BNSB untuk di P3 ini tidak semua skema ini ada di P3 terutama yang khusus nanti perpustakaan mungkin agak saya pikir itu tidak ada B3 atau sudah ada B3 perpustakaan B3 sudah ada sudah sudah ada nanti mungkin begini jadi jauh-jauh sebelum ini kita baru merintis P1 mungkin bisa mulai dijalin komunikasi dengan P3 untuk menyiapkan skema-skema yang sama dengan yang kita susun jadi nanti P3 itu harus mengajukan penambahan ruang lingkup sehingga mencakup ruang lingkup yang sama yang kita miliki nah disitu baru boleh soal apa namanya jadi sebelum menguji ini P3 tadi harus memiliki atau sudah mengajukan skema yang kita maksudkan ini misalnya Pak ahli muda perustakaan misalnya itu kalau belum ada ya P3 harus mengajukan dulu ke BNSP nanti setelah disetujui baru bisa pengujiannya disana begitu Pak Rifai oke oke berarti tetap harus P3 harus penambahan ruang lingkup ya Pak betul betul Pak oke jadi tidak tidak memungkinkan tadi ya model menggunakan skemanya P1 tapi yang melaksanakan adalah P3 kalau dia memiliki skema yang sama boleh Pak kalau disitu tidak ada skema itu tidak boleh Pak kemudian saya sebetulnya Pak Rifai saya mengharapkan mengharapkan selesai webinar ini paling tidak sudah ada produk ya apa namanya satu skema ya saya sebetulnya sudah coba-coba mempelajari secara khusus penyiapan saya mencoba menyiapkan satu skema perpustakaan sesuai dengan penetapan apa namanya KKNI yang sudah ditetapkan oleh Perka Perka nomor Perka nomor Perka nomor Perka nomor 2021 2021 ya betul yang KKNI betul jadi karena lembaga kita P1 pendidikan maka kita menggunakan nanti skema KKNI level 6 ya yang level 6 ya nah saya coba sudah menyusun nanti kalau memang dari para perstaf belum ada yang menyusun saya terpaksa menampilkan punya saya boleh Pak itu Pak nanti kita bahas bagus di diskusikan kemudian akan saya sandingkan dengan template skema BNSP jadi nanti silahkan dibahas dan itu digunakan sehingga nanti skema-skema lainnya tinggal mencontoh saja begitu Pak gimana kalau setuju ya boleh Pak namun sebelum saya sampaikan itu kita tunggu dulu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari pesta yang lain Pak Riva ya 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 atau menambahkan itu tadi Pak kalau ini memungkinkan misalnya tadi kalau kita merujuk ke PRK nomor 2 tadi ya Pak yang 2021 yang dari perustakaan nasional misalnya situ kan basisnya adalah okupasi atau jabatan kalau misalnya nanti ketika kita menyusun skema ada beberapa jabatan di level 6 tadi yang belum tercover di KKN itu apa kita boleh menambahkan Pak di skema kita Pak kalau okupasi itu justru harus ada pemakitannya Pak tapi saya lihat di perka ini itu okupasi juga bisa misalnya contoh disitu ada kemungkinan jabatan misalnya kita lihat jenjang katakanlah itu ada nanti kemungkinan jabatannya kan ada 1, 2, 3 misalnya perustakaan sekolah kita boleh saja menyusun okupasi ini dengan mengikuti pengemasan yang aturan ditetapkan di bawahnya contoh pengemasannya ditentukan 8 kompetensi inti dan 10 kompetensi pilihan ada yang kompetensi pilihannya antara A, B dan seterusnya jadi ini sudah enak sebetulnya karena sudah ada penetapannya contoh sub bidang manajemen ini jenjang kualifikasi 6 ini nanti peran kerja kemudian kemungkinan jabatannya itu pustakawan alimuda kepala perpustakaan khusus kepala perpustakaan sekolah kepala sub bidang sub bagian di perpustakaan ini untuk bidang manajemen tapi kemungkinan jabatan ini sebenarnya kalau di pendidikan memang pakai level itu untuk menunjukkan bahwa tingkat ahli kalau mau disusun okupasi kita coba misalnya Bapak ingin mencoba menyusun kepala perpustakaan sekolah misalnya dengan menggunakan jenjang 6 ini karena ini dimungkinkan oleh jabatan-jabatan yang diatur dalam perka ini kita coba saja Pak seperti itu nanti pendapat BNSP bagaimana untuk okupasi tapi yang lazim saya kira bisa Pak jadi di pendidikan tinggi itu bisa saja KKN level 6 kemudian bisa level 7 kemudian bisa okupasi dan bisa juga cluster kalau memang tidak ada apa namanya kalau memang yang dibutuhkan hanya itu misalnya bukan jabatan tapi misalnya untuk tugas-tugas tertentu itu boleh membentuk skema cluster terutama kalau yang belum ada penetapannya itu kepanjang perguruan tinggi menggunakan cluster Pak karena memang belum diatur oleh sektornya tapi untuk perpustakaan ini sudah ada perkah yang menurut saya lebih mudah nanti untuk menyusun skemanya begitu Pak Riffai ya baik mungkin ada pertanyaan yang lain dari Ibu Bapak sekalian saya pak mau tanya pak ya silahkan pak ya terima kasih pak ini saya kan sudah dapat contoh dari skema apa ini dari perpustakaan ini ya lalu kami dari fakultas ekonomi manajemen ini ingin membuat satu LSP pemasaran gitu pemasaran ini LSP pemasaran nah contohnya kan sudah-sudah ini ya dari latar belakang ruang lingkup tujuan dan seterusnya ya apakah kita nanti mengambil contoh itu aja ya copy paste aja gimana pak tinggal diganti-ganti aja gitu biar cepat baik pak musli terima kasih jadi untuk pemasaran itu kan kita harus menggunakan SKKNI yang berbeda dengan perpustakaan tadi ya pak ya betul-betul saya sudah dapat SKKNI-nya itu nomor berapa pak nomor berapa ini mesti di ada-ada pemasaran umum kemudian ada hubungan dengan pelanggan ada pemasaran saya kira ini ini hubungan pelanggan nomor 170 tahun 2016 110 2016 ini hubungan pelanggan ini kemudian ada pemasaran juga pemasaran nomor berapa kalau pemasaran nomor pemasaran coba sebentar pemasaran nomor 389 pak kok tahunnya 2013 ya ini benar karena nanti bisa saya bantu cek pak ini masih berlaku atau sudah ini waktu menterinya dahiri ini tanda menteri ini ya betul ini ya ya muhaimin iskandar ini amat sampai ini umumen iskandar pak muhaimin ya oh ya dulu pak menteri muhaimin kan pernah menurut menteri tenaga kerja itu ya tahun 13 itu ini tentang ini manajemen pemasaran itu pemasaran umum gitu nomor 389 tahun 2013 ini maksud saya begini contoh yang dari perpustakaan kan sudah bagus ini jadi tadi Bapak sudah menjelaskan dari latar belakang ruang lingkup sampai ke ada 10 ini ya 10 ini sampai proses gitu ya maksud saya apakah nanti saya kalau membuat LSB pemasaran atau skema skema pemasaran atau customer relationship ini menggunakan model seperti skema yang dari perpustakaan gitu ya iya pak modelnya harus sama sama ya ya mungkin dasar-dasar hukum tadi bisa sama undang-undang ya ada yang beda lah mungkin ada nomor-nomornya yang beda pengemasan standar unit-unit kompetensinya itu yang beda sama acuan SKKN-nya jadi nanti Bapak coba susun kemudian emailkan ke saya nanti saya akan cek SKKN-nya sudah dicabut atau masih berlaku kemudian pengemasannya mungkin Bapak bisa bantu apakah ada penetapan pengemasan untuk itu seperti perpustakaan tadi kan ada PRK kemudian kalau pemasaran itu departemen apa ya kementerian termasuk dagangan atau apa ntar kami cari-cari info karena saya harus mempelajari dulu pemasaran dan kalau Bapak sudah punya contoh apa skema walaupun itu milik B3 misalnya kita coba tapi sebaiknya Bapak cari contoh yang ada milik P1 pendidikan Pak supaya P1 pendidikan misalnya Gunadarmaka atau Universitas Sakti atau apa saya banyak di internet itu sehingga nanti tidak terlalu tidak terlalu masalah gitu nanti Bapak bisa kirimkan ke WA saya kalau kalau beda yang khas P1 P2 P3 kalau P1 kan tadi pemahaman saya ikut kemarin itu itu areanya universitas ya gitu ya P1 ada dua Pak pendidikan dan P1 industri P1 pendidikan itu bisa universitas bisa juga sekolah menengah SMK itu P1 juga masih oke nanti dicoba Pak dicari iya terus dari dari ini dari SKKNI apa yang perpustakaan saya baca contoh yang perpustakaan kan itu jumlahnya sangat banyak sekali unit kompetensinya sampai 75 Pak tapi yang diajukan oleh ini skema ini kan cuma berapa tadi 14 tergantung pemakaian Pak di PRK itu misalnya yang saya sudah buatkan contoh ini nanti saya kirimkan itu untuk skema KKNI level 6 ahli perpustakaan ahli muda itu syaratnya 20 unit 5 unit inti ditambah 15 unit pilihan karena saya tidak paham tentang materinya saya ambil yang 15 ini ya dari pilihan yang A semuanya padahal nanti Bapak komite skema bisa menentukan dari kelompok A mengambil 10 misalnya dari kelompok B mengambil 10 itu sesuai dengan pertimbangan di komite skema Pak karena ada pilihan untuk kompetensi pilihan itu komite skema boleh memilih sesuai dengan kearifan dan kepakaran di sana jadi kecuali yang inti yaitu yang 5 misalnya wajib yang 5 wajib yang pilihan tadi minimal 15 itu untuk ini Pak untuk jenjang 6 apa namanya jenjang 6 untuk bidang manajemen kalau bidang lain ada yang 4 kompetensi intinya kemudian berapa kompetensi pilihannya jadi ada di perkan nomor 2 tadi Pak Bapak mungkin download itu untuk contoh tadi ya nah untuk bidang ekonomi juga harus mencari semacam itu Pak semacam perka itu tapi biasanya berbentuk surat keputusan dari kementerian yang terkait begitu Pak oke kemudian ini Pak yang saya ingin mungkin belum ini untuk logo logo LSP yang akan kami buat itu harus beda dengan logo lembaga ya misalnya di universitas harus beda ya logo itu umumnya Pak ya umumnya itu seperti logo universitas tapi ada tambahan lembaga sertifikasi profesi gitu Pak hanya itu aja pada umumnya karena Pak untuk P1 itu nama LSP harus mencerminkan nama lembaga induknya jadi misalnya nggak boleh saya membuat LSP apa apa istilahnya Indonesia maju misalnya begitu nggak boleh jadi misalnya P1 pendidikan yang didirikan oleh Universitas Yarsi itu namanya harus LSP lembaga sertifikasi profesi Universitas Yarsi begitu Pak jadi boleh aja menggunakan logo Yarsi terus ada tulisan disitu lembaga sertifikasi profesi umumnya seperti itu apa logonya boleh-boleh pakai Yarsi tapi ditambah tulisan tadi ya tulisan lembaga sertifikasi itu umumnya kalau LSP P1 pendidikan seperti itu jadi sekaligus sudah kelihatan ini milik Yarsi gitu terima kasih Pak baik Pak muslim mungkin yang lain ada pertanyaan Pak Ibu satu kali Pak untuk biaya biaya kiri-kiri biaya satu LSP itu habis berapa ini biaya skema maksudnya untuk 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 mengurus LSP itu kira-kira ke BNSP kira-kira kebutuhan berapa ini BNSP tidak memungut biaya Pak sama sekali biaya-biaya paling yang Bapak keluarkan untuk seperti nanti bahkan sebenarnya training-training itu BNSP menyediakan namun mengingat APBN itu tidak berlebihan jadi biasanya LSP yang sudah mengajukan permohonan itu memiliki hak untuk mengajukan ikut pelatihan BIMTEK misalnya perjaminan mutu kemudian ada asesor kompetensi namun selama ini pendanaannya tidak cukup untuk seluruh itu sehingga sebagian mungkin bergiliran dari LSP LSP calon LSP ini diikutkan jadi Bapak sebagai calon LSP nanti bisa mengajukan untuk katakanlah mengikuti misalnya dua orang namanya siapa-siapa diusurkan untuk mengikuti pembimbingan teknik sistem manajemen mutu misalnya LSP kemudian dua orang untuk mengikuti pelatihan auditor internal LSP dua orang misalnya mengikuti pelatihan asesor kompetensi dan sebagainya namun biasanya sih agak lama menunggu giliran Pak jadi kebanyakan LSP itu bergabung untuk misalnya kebutuhan asesor kompetensi kita belum punya atau sudah expired itu mereka bergabung sehingga terjadi satu kelas kemudian mengajukan kepada BNSP salah satu LSP itu untuk melakukan katakanlah pelatihan asesor kompetensi nah nanti BNSP akan mengirimkan master asesor dan master asesor penguji untuk menjalankan pelatihannya dan sertifikatnya akan keluar dari BNSP nah itu tentu itu namanya pelatihan mandiri tentu harus di diayai sendiri oleh LSP yang mengusulkan nah kalau namun BNSP mengadakan pelatihan hanya jumlahnya mungkin belum cukup dan kemungkinan waktunya akan agak lama kalau menunggu dapat giliran saya soal saya dulu pernah ikut pelatihan yang membayar sendiri nah terus katanya Pak ini latihan lagi untuk apa asesor kurang satu pelatihan lagi untuk jadi asesor gitu dulu pernah ikut Pak kami latihan pemasaran itu iya 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 jadi memang begini Pak kita mendidikan LSP itu kan untuk melaksanakan pengujian kompetensi jadi paling utama kita harus memiliki asesor kompetensi dan diperseratkan oleh BNSP itu setiap skema kita harus memiliki dua asesor sehingga kalau kita punya empat skema misalnya berarti kita harus punya delapan asesor harus ada pelatihannya Pak nah kita kalau sabar menunggu mengajukan saja ke BNSP ya kadang-kadang juga ada yang cepat tapi kalau terbesar waktu segera kita mungkin waktunya harus segera menguji bisa saja tadi solusi pelatihan mandiri itu Pak makanya pelatihan dibebankan kepada peserta misalnya pelatihan asesor kompetensi itu satu batch katakanlah perlu biaya sekian karena menginap di hotel dan sebagainya nah itu kemudian dibagi ke peserta oke mungkin ada pertanyaan lagi Pak Musli gak apa-apa kita diskusi waktunya oke sudah lumayan jelas Pak ini sudah ada contohnya mungkin kalau nanti ada contoh lagi dari Bapak lebih lengkap lagi ini kami sudah coba siapkan mungkin setelah break ya kita jam berapa breaknya nih karena yang lain saya lihat juga belum ada yang bertanya ini apa kita lanjutkan aja bagaimana menurut Pak Musli saya lanjutkan aja kalau begitu dengan contoh apa saya coba buat contoh tadi satu skema perpustakaan saya coba share screen terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini saya mencoba mempelajari satu dulu, ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh, karena yang lain nanti saya kira tidak akan jauh dari sini, cuma yang berbeda adalah nanti unit-unitnya dan SKKNI-nya. Format skema ini sudah ditetapkan oleh BNSP seperti ini, jadi di atas adalah logo, kemudian judulnya skema sertifikasi KKNI level 2 Pustakawan Ahli Muda. Ini saya pilih salah satu saja, ini ada di perka nomor 2 tahun 2021, untuk jenjang level 6 dan subbagian manajemen. Ini salah satu skema atau jabatan kerjanya adalah Pustakawan Ahli Muda. Ini saya ambil contoh. Kemudian kalimatnya seperti ini, skema sertifikasi KKNI level 6 Pustakawan Ahli Muda adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Yarsi, untuk memenuhi kebutuhan sertifikat kompetensi kerja di LSP Yarsi. Kemasannya mengacu kepada SKKNI 236 tahun 2019. Serta mengacu pada PRK Nasional Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang KKNI bidang perpustakaan. Skema ini digunakan sebagai ajuan pelaksanaan asesmen oleh para asesor kompetensi LSP Universitas Yarsi dan memastikan kompetensi pada jabatan Pustakawan Ahli Muda. Disahkan tanggal sekian oleh sekian, ini Ketua LSP dan Ketua Komite Skema. Judulnya seperti ini. Kemudian isi latar belakangnya, ini sudah sesuai dengan template yang saya kirimkan sebelumnya ke Panitia. Bisa diakses, itu bisa di-download. Ini mengganti bidang apa? Bidang perpustakaan. Kemudian peluang lingkup, ini di mana? Peluang kerja di bidang perpustakaan. Kemudian jabatan Pustakawan Ahli Muda. Nanti kalau jabatan lain, ini diganti jabatannya. Kemudian tujuannya ada dua. Ini diganti jabatan titik-titik, di template. Kemudian kita isi Pustakawan Ahli Muda. Kemudian acuan normatifnya itu Undang-Undang nomor 13, tenaga kerjaan. Kemudian Undang-Undang 43 tentang perpustakaan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Karena kita di lingkungan pendidikan tinggi. Kemudian PP nomor 31 tentang sisla kernas. PP 24 tentang perpustakaan. PP 10 tentang BNSP. PP 57 tentang SNDiKTI. Kemudian permen PAN nomor 9 tentang jabatan fungsional Pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kepuliaan nomor 3 tentang SNDiKTI. Ini Undang-Undang. Kemudian yang saya merahkan ini, saya kira sudah tidak berlaku Pak. Peraturan Perpustakaan Nasional Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan fungsional Pustakawan. Ini sudah tidak sesuai. Sudah digantikan dengan perkat nomor 2 tahun 2021 di bawahnya ini. Jadi ini berbeda. Jadi ini nanti harus dihilangkan. Peraturan BNSP nomor 2 tahun 2017 tentang perduaan pengembangan dan pembedaan skema. Jadi acuannya seperti ini saja semua sama Pak. Untuk semua skema yang Bapak susun. jenis skema KKNI, nama skema, skema sertifikasi KKNI level 2. Ini harus ada tambahan. Ada kompetensi. Sejujurnya harus saya makan ini Pak nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu jenis skemanya klaster. Kemudian nama skemanya pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan. Itu kalau ini kan nama skemanya skema sertifikasi KKNI level 4. Beda ya ini beda? Ya itu klaster boleh Bapak, nyusun klaster boleh. Tapi klaster itu biasanya lebih rendah ya. Ininya hanya bukan jabatan kerja dan bukan KKNI. Jadi misalnya klaster itu biasanya disusun untuk kebutuhan tertentu. Misalnya dia tugasnya nanti hanya menata mengoleksi atau mengatur koleksi atau apa, itu boleh dibuat klaster untuk tugas-tugas yang di bawah ya. Tetapi kalau untuk para manajer misalnya itu harus pakai ini Pak. Karena ini level 6 ini ahli Pak. Sekarang kan lulusan perguruan tinggi kan mestinya inginnya yang. Oh ya ini kaget ini level 6 ya. Ya ahli Pak ini kan ahli muda ini. Nah kalau mau nyusun klaster-klaster boleh nanti kita tambahin. Misalnya untuk petugas, katakanlah petugas ID-nya, itu ngambil unit-unit yang kita perlukan saja itu namanya skelema klaster. Banyak LSP yang menyusun skema klaster biasanya karena kebutuhan tertentu dan karena belum adanya pengemasan dari instansinya. Kalau kita karena sudah ada pengemasan, kita bikin saja yang sesuai yang tingginya dulu. Jadi para alumni kita nanti punya sertifikat yang ahli, misalnya ahli muda ini, dan berbagai bidang. Ataupun kalau memang lebih ke spesialisasi, Bapak boleh menyusun skema-skema klaster seperti itu. Begitu ya Pak? Iya. Oke selanjutkan. Ini jadi pengemasan yang saya susun di contoh ini. Ini entah saya sudah share atau belum ke Panitia ya. skema sertifikasi KKNI level 6 pada kompetensi kealian postakawan ahli muda. Ini mengambil yang lima unit. Ini adalah kompetensi inti dari perkan nomor, waduh saya harus saya ambilkan dua sebetulnya. Nanti saya lihat di sana, perkan nomor dua. Kemudian yang sisanya, ini saya ambilkan dari kompetensi kealian pilihan. Ini soal unit-unit. Jadi di sini nanti yang berbeda-beda Pak, unit-unit ini sesuai dengan pengemasan yang ada di perkan nomor dua. Kemudian di bawahnya ini siswa, mahasiswa. Ini tentu kalau kita siswanya harus dibuang Pak Ani. Jadi ini kan dari template mahasiswa program studi apa, minimal semester berapa, kemudian surat keterangan mahasiswa aktif, dari badan apa namanya di Universitas Yarsi yang mengatur ini, mahasiswa menentukan aktif atau tidak aktif. Ini masing-masing perguruan tinggi namanya beda-beda sesuai organisasi yang ada. Kemudian telah lulus menempuh mata kuliah pembelajaran sesuai dengan unit kompetensi dengan menyemal nilai B, misalnya yang dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah apa yang kita tentukan untuk bisa mengambil alimudai ini. Memiliki surat keterangan pengalaman bekerja atau magang di suatu perusahaan pada bidang pekerjaan apa? Ini kalau kita memang perlukan kita tetapkan seperti ini. Memiliki sertifikat pelatihan bebas kompetensi pada bidang pekerjaan jabatan apa? Kemudian hak memohon ini sudah tinggal copy-paste Pak Ani. Semua enggak ada yang berubahan kecuali biaya sertifikasi. Nah ini tadi sudah saya berikan gambaran cara menitungnya. ini hanya untuk contoh saja. Sehingga penetapan angka sekian ini ada cara penghitungannya Pak. Begitu. Kemudian proses pendaftaran ini juga akan diisi sama seperti ini. Hanya mungkin seperti KHS tadi. Ini kita sesuaikan dengan yang di atas. Ini yang nomor 63 ini. Harus sama dengan di sini. Untuk copy, surat keterangan pengalaman bekerja atau magang, foto-copy, sertifikat ini. Pas foto. Ini bisa kita tambahkan keseratan lain. Yang kita anggap perlu. Kemudian prosedurnya harus mengisi ini. Dan seterusnya ini copy-paste Pak. Semua sama. pemegang sertifikat LSP tidak melakukan kegiatan pemeliharaan sertifikasi. Cukup seperti, kita tulis seperti ini. Demikian juga sertifikasi ulang. LSP tidak melakukan proses sertifikasi ulang. Penggunaan sertifikat, ini copy-paste, banding juga. Nah, kemudian. Kemudian. Ini waktu 14 hari ini kan kita tentukan dengan SOP yang kita susun. Kita 14 hari ini. Kita susahkan berarti dengan 992. Ini juga maksimal satu hari misalnya. Jadi ini kita tetapkan dulu. Kemudian kode etik. Ini contoh karena pustakawan ada kode etik. Di sini saya coba cantumkan kode etik pustakawan. Selesai untuk struktur skema seperti ini, Pak Bapak-Ibu sekalian. Nanti saya bersedia kalau Bapak-Ibu menyusun skema yang lain nanti kirimkan kepada saya untuk saya berikan koreksi-koreksi. Tapi saya harus mencari dulu standarnya. Jadi kalau seperti Pak Mukilis tadi mau menyusun skema pemasaran misalnya tolong saya dilengkapi juga dengan SKKNI-nya dan penetapan pengemasan kompetensi dari instansi atau sektor. Sehingga saya mudah nanti untuk melakukan koreksi. Di sini ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian tentang skema contoh model skema yang saya coba susun ini. Ijin Pak Persetio? Ya silahkan Pak. Maaf. Maaf nanya Pak. Ya. Pak, ini kan memang kita dari FEB ada tiga besar ya yang memang pengen coba kita rampungkan yaitu skema SDM skema pemasaran dan juga skema keuangan Pak. Kalau tiga saya mungkin masih awam nih Pak belum tahu bagaimana melihat skema melihat SKKNI-nya bagaimana dan juga nanti untuk pembutuhan skemanya bagaimana gitu Pak. Itu kita reverse nanti gimana Pak ya kalau misalnya kita pengen bikin tiga besar bagian yang tadi itu Pak. Gimana Pak? Mau diulangi bisa lagi ada keseluruhan disini teknis. Sorry Pak ini sedikit klarifikasi kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan ada tiga untuk yang di manajemen itu Pak. Oke. Terkait dengan SDM terus juga terkait dengan pemasaran dan juga terkait dengan keuangan. Ini kan sebenarnya tiga bagian besar Pak kalau mungkin kalau tidak salah ada juga pengejauhan tahan bagian-bagian ini misalnya kayak keuangan kan ada spesifik misalnya untuk pasar modal ada spesifik misalnya untuk keuangan syariah dan lain sebagainya gitu Pak. Iya. Maksud saya kalau misalnya pengen bikin tiga besar ini itu nanti kita mengacu kemana Pak apakah memang tiga besar ini ada juga skemanya saya mungkin masih awam jadi belum tahu bagaimana mencoba mengklarifikasikan ini gitu Pak. Iya betul. Jadi begini Pak maaf dengan Pak siapa nih Pak? Ananta Pak. Pak Ananta ya. Oke. Jadi memang sebaiknya universitas harus memiliki semua skema sehingga kita bisa membekali alumni kita dengan sertifikat sebuah kompetensi sesuai dengan amanat undang-undang keuntungan tinggi ya Pak ya. Namun tentu ini tidak bisa mungkin sekaligus karena membuat ini perlu effort dan yang cukup ya apalagi disamping tugas-tugas sehari-hari di perguruan tinggi memang sangat padat. tapi sebaiknya semua harus ada Pak. Jadi misalnya katakan tadi di dunia di lingkungan ekonomi dan bisnis ini misalnya pemasaran kemudian skema keuangan ini ada akutansi dan sebagainya sesuai dengan jurusan-jurusan atau prodi yang ada Pak. Itu sebaiknya nanti harus sudah mulai di print test untuk menisun skema-skema tersebut agar kalau bisa seluruh mahasiswa kita dapat mengikuti 7 kompetensi dan mendapatkan sertifikat. Nah untuk format skemanya itu sama Pak semuanya. Yang membedakan nanti adalah standar kompetensi yang diacu atau SKKNI seperti tadi kemudian pemaketannya kalau sudah ada pemaketan jadi kan ini dunianya masing-masing Pak perustakaan lain pemasaran lain jadi masing-masing di bawah naungan kementerian yang berbeda jadi masing-masing nanti harus diperiksa pertama standar kompetensi kerjanya kemudian yang kedua pemaketan menurut kementerian atau lembaga begitu Pak Ananta ya kira-kira mohon izin Pak kalau SKKNI itu dapat secara detailnya dari mana Pak ya misalnya di website BNSP enggak ada Bapak dari Google aja misalnya browsing SKKNI apa misalnya tentang pemasaran gitu pasti ada Pak banyak sekali oh oke baik atau mungkin kalau saya sudah tahu sebenarnya saya bisa bantu nyarikan juga untuk SDM untuk pemasaran keuangan saya tidak siap kalau sekarang karena saya belum tahu kemarin sebenarnya saya sudah tanya melalui Mbak Dara dan MC yang lalu bahwa sebenarnya prodinya apa saja sehingga saya bisa antisipasi mencarikan SKKNI yang relevan tapi karena saya belum dapat jawaban jawaban yang saya tahu hanya perpustakaan aja Pak jadi itu yang saya siapkan sebagai model tadi saya sampaikan tapi sebenarnya hampir semua skema itu formatnya sama persis hanya judulnya nanti disesuaikan kemudian pemaketannya dan standarnya jika Pak Prasetyo sekaligus teman saya Pak Ananta Pak Ananta kami dapat SKKNI pemasaran tapi ini tahun 2016 pertanyaannya tadi Pak Prasetyo masih relevan tahun 2016 ini kan sudah 21 padahal ilmu marketing ini kan sangat pesat sekali sekarang itu yang dibahas sekarang kan digital marketing disruptive marketing disitu kan sama sekali enggak ada Pak itu tahun itu gimana Pak ini yang baru ada begini Pak memang itu di dunia terutama seperti teknologi atau yang mengacu pada bidang bisnis ini memang perkembangannya terlalu cepat sementara perkembangan standar kita itu sangat lambat sehingga ada kemungkinan banyak kemungkinan sering terjadi bahwa standar-standar ini sebenarnya sudah tidak memenuhi untuk hal yang baru dan Bapak sebenarnya bisa saya bantu memberikan ini ya cara mengeceknya itu bisa Bapak download aplikasi SKKMI dari Kemenaker nanti cari di Google Google apa namanya ini ada jadi nanti ada yang SKKMI begitu nah disitu Bapak bisa cek SKKMI nomor sekian tahun sekian itu masih berlaku apa dicabut kalau masih berlaku itu masih boleh digunakan minimal begini Pak seperti tadi ya memang hal-hal yang kita inginkan yang baru di standar itu belum ada tetapi untuk sementara SKKMI-nya yang baru belum ada Bapak bisa suntikan nanti di perangkat asesmennya pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada hal yang kekinian ya itu bisa saja dengan memasukkan ke dalam unit yang sesuai jadi kadang-kadang kan itu yang sering kita hadapi di lapangan Pak banyak hal baru misalnya bidang logistik sudah ada misalnya supply chain standardnya belum ada itu nanti LSP bisa menyuntikkan lah gitu ya enrich dari segi itu materi uji kompetensinya Pak sehingga lulusan kita tetap update ya walaupun standarnya masih agak lama misalnya kasusnya seperti itu dan si kembali Begitu Pak Muknis, Pak Ananta, mungkin yang lain. Silahkan kalau masih ada yang. Coba saya share ini Pak ya, apa namanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya share untuk PRK nomor 2 tahun 2021 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perpustakaan. Ini yang contoh penetapan ngemasan yang sudah diatur oleh perpustakaan nasional. Ketentuan seperti ini diperlukan juga untuk bidang-bidang lain seperti tadi misalnya pemasaran. Jadi di sini diatur pemaketan di dalam skema-skema sertifikasi itu oleh regulator. Penerapan KKNI bidang perpustakaan meliputi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kurikuluk, dan seterusnya. Nah, dimulai jenjang kualifikasi 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 tiga. Ini contohnya di KKNI bidang perpustakaan. Kemudian pencang tiga ini jabatannya sebagai pustakawan terampil, kemungkinan sebagai staf administrasi perpustakaan, staf sirkulasi, petugas aman bacaan masyarakat, dan seterusnya. Nah, harus ada aturan pengemasan ini, di mana di sini contoh kualifikasi tiga ini, 10 unit kompetensi yang perlu diujikan, dengan perincian empat kompetensi inti dan enam kompetensi pilihan. Di sini empat inti ini harus masuk semua di skema kita. Kemudian diberi pilihan enam. Nah, di sini ada tujuh, lapan. Jadi kita harus mengambil enam dari delapan kompetensi pilihan ini ke dalam skema yang, untuk skema ini. Kemudian jenjang kualifikasi empat itu ada kemungkinan jabatan sebagai pustakawan mahir, tenaga perpustakaan desa, tenaga perpustakaan rumah ibadah, asisten pustakawan, pengemasannya enam kompetensi inti dan tujuh kompetensi pilihan. Enam kompetensi inti ini harus seluruhnya dimasukkan, ditambah dengan pilihan ini ada tujuh dari dua puluh empat unit kompetensi ini. Kita harus memilih tujuh. Kemudian kualifikasi lima dan seterusnya. Ini kita ambil kualifikasi enam saja, yang berlaku di perguruan tinggi, kan nanti jenjangnya KKNI level enam. Itu ada beberapa sub-bidang, kalau tidak salah tiga ini, bidang manajemen, sub-bidang layanan, dan yang ketiga sub-bidang IT. organisasi informasi. Jadi kita bisa buat skema macam-macam dari level enam ini. Katakanlah, tadi bidang manajemen yang saya ambil sebagai contoh, saya jelaskan dulu. Tidak-tidak bingung ya. Ini untuk sub-bidang manajemen, itu kemungkinan jabatannya adalah pertama, Pustakawan Ali Muda. Kemudian jabatan kepala perpustakaan khusus, tanpa fungsi pembinaan. Kemudian kepala perpustakaan sekolah. Dan keempat, kemungkinan jabatan sebagai kepala sub-bidang atau sub-bagian di perpustakaan. Pengemasannya, untuk Pustakawan Ali Muda, itu ditetapkan lima kompetensi inti, dan lima belas kompetensi pilihan bebas. Nah, untuk kepala perpustakaan khusus, lima kompetensi inti, dan sebelas kompetensi pilihan kelompok A, dan empat kompetensi pilihan bebas. Karena ada dua kelompok A dan B. Kemudian, kepala perpustakaan sekolah, lima kompetensi inti, sebelas kompetensi pilihan kelompok B, dan empat kompetensi pilihan bebas. Jadi, diatur seperti ini enak membuatnya. Nah, yang diarahkan nanti kepada jabatan ataupun skema untuk sub-bidang ini, perpustakaan, ini tinggal mengambil lima inti, dua belas pilihan kelompok C, dan tiga kompetensi pilihan bebas. Ini ada lima yang inti. Kemudian, untuk bidang manajemen tadi, Pustakawan Ali Muda, harus ada lima belas. Nah, dalam contoh yang saya susun, itu saya mengambil kelompok A, satu sampai 15. Tetapi tentu nanti dalam sesungguhnya, silakan mungkin dari kelompok B ada yang lebih penting, dan kelompok A tadi yang saya masukkan mungkin dianggap kurang penting, maka mengambil sebagian dari kelompok B. Tapi karena bebas, ambil A semua boleh, ambil dari B semua boleh, atau C semua. Demikian. Ya, silakan. Pak Presentia, mohon maaf. Tampilan selfie-nya kemungkinan masih di itu. Belum masih dikustaka gitu, di dokumen. Oh, masih ini ya? Belum ini ya, sebentar. Tidak diingatkan dari tadi ya. Oke, terima kasih. Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah, Pak? Sudah terlihat. Oke. Jadi saya ulang sedikit ya. Jenjang kualifikasi 6, itu ada tiga subidang, ada manajemen, nanti ada organisasi, dan seterusnya. Ya, yang saya ambil contoh tadi, yang saya buat untuk pustakawan ahli muda itu adalah jenjang kualifikasi 6, dan subidang manajemen. Itu kemungkinan jabatannya kan ada empat. Pertama, pustakawan ahli muda, kepala perpustakaan khusus, kepala perpustakaan sekolah, dan kepala subidang di perpustakaan. Saya ambil satu, yaitu pustakawan ahli muda. Oleh karena itu, saya mengikuti rumusan ini. Pengemasannya untuk pustakawan ahli muda, itu lima kompetensi inti, dan lima belas kompetensi pilihan bebas. Lima kompetensi inti itu adalah ini, satu, dua, tiga, empat, lima ini. Yaitu pertama, membuat ringkasan eksekutif, kemudian menyusun rencana kerja, membuat prosedur operasi baku, melakukan monitoring penurunan perpustakaan, dan mengevaluasi kinerja perpustakaan. Ini wajib ada di skema kita, pustakawan ahli muda. Kemudian ditambah 15 pilihan, di mana dalam contoh yang saya buat ini, mengambil seluruhnya dari kelompok A saja, supaya mudah. Dari satu sampai lima belas. Jelas ya di sini ya. Mungkin Ibu MC atau Panitia bisa men-sharekan ini pada para peserta, contoh yang saya buat. Untuk skema sertifikasi kualifikasi nasional level enam pada kompetensi keahlian pustakawan ahli muda. Untuk bisa dijadikan template untuk skema-skema bidang masing-masing. Jelas Ibu Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari webinar ini nanti contoh yang sudah saya susun tadi akan saya kirimkan ke siapan nanti Mbak MC atau Panitia untuk bisa di-share kepada para peserta agar dapat mendownload di link yang sediakan. Mungkin ada pertanyaan Bu Bapak sekalian sebelum kita perlu mungkin break untuk, dari tadi kita belum break minum kopi ini. Satu lagi Pak Presio. Ya silahkan Pak. Ya itu yang kompetensi inti maupun pilihan itu kan nama-nama kompetensi ini sudah ada ya. Bahan ajarnya nanti yang bikin siapa Pak? Kalau begini Pak, mungkin kita dalam konteks LSB itu kita tidak menyiapkan bahan ajar. Kita menyiapkan adalah materi uji atau perangkat asesmen nanti. Kan kalau bahan ajar itu tentu kurikulum yang menyiapkan Pak ya. Tetapi memang untuk pendidikan yang berbasis kompetensi, itu kurikulum-kurikulum memang harus disesuaikan dengan standar-standar kompetensi Pak. Jadi kalau belum ya memang ini masih repot karena yang diajarkan itu A, yang diujudkan B, itu istilahnya belum terjadi apa link yang match-nya. Jadi di perguruan tinggi itu memang harus menyesuaikan antara kurikulum dengan standar. Karena sudah berbasis kompetensi. Dan nanti kita ini di LSB tinggal ujungnya saja, pengujian saja Pak. Jadi nanti mungkin harus dilinkan dengan bagian kurikulum untuk menyusun silabus dan kurikulumnya sesuai dengan standar. Kalau katakanlah menyusun mata kuliah tertentu harus melihat standar ini agar nanti kalau diuji mereka bisa kompetensi. Ya kalau ini diskusi saja Pak. Ya Pak, ya silakan Pak. Saya mengajar marketing-marketing, bukunya Philip Kotler, asyuan utamanya ya gitu kan. Nah itu kan dengan kompetensi-kompetensi yang tadi daftar itu kan ada perbedaan lah. Perbedaan tidak sama persis gitu kan. Nah ini bayangan saya kan bahwa ini kalau marketing itu ya Philip Kotler itu mbahnya marketing gitu kan. Apakah yang nyusun kompetensi mengikuti, menyesuaikan Philip Kotler atau yang ini gitu loh. Kan kita harus, kalau ini di chapter-chapter ini di Philip Kotler ada ini tinggal-tinggal ini aja lah. Tapi di kompetensi kok agak beda. Nah ini kan repotnya nanti menyesuaikannya itu seperti apa gitu. Bagaimana Pak Presiden itu? Ya, memang seperti itu Pak. Jadi sering di lapangan itu masih terjadi apa ya, tidak link seperti tidak maja. Tetapi sebenarnya di dalam menyusun standar SKK ini itu, Kementerian Tenaga Kerja itu memang merupakan apa ya, semacam yang mewadai semua ini. Namun instansi teknis dan sektor masing-masing itu yang menjadi, yang endorse standar itu. Nah kemudian setelah di endorse oleh Kementerian terkait ya, kemudian peserta dari penyusunan standar Kementerian Tenaga itu seluruh pemangku pentingan dalam bidang tersebut. Misalnya asosiasi-asosiasi industri, asosiasi profesi, kemudian pendidikan, kemudian dari masyarakat. Jadi sebenarnya pada waktu menyusun standar itu, disitulah letaknya ya. Sejauh mana bisa mewadahi kepentingan masyarakat, industri, asosiasi profesi. Jadi kemudian di sana digodok termasuk ya bahasan-bahasan materi-materi yang pokok dan sebagainya. Memang tentu, apalagi kalau di dunia ilmu itu memang ada mazab-mazab yang berbeda, atau katakanlah tadi pakai kotler, kemudian ada juga yang marketing pakai yang lain. Nah disitulah letaknya penyusunan standar. Namun biasanya sih diambil yang pokok-pokok Pak, tidak sampai ke detail. Nah nanti di dalam soal materi uji itu, Bapak tentu mengikuti SKKNI tadi di unit tersebut misalnya prinsip-prinsip marketing. Misalnya begitu ya. Nah tentu ya di dalam soal dan jawaban sekolah yang Bapak siapkan, tentu ya sesuai yang Bapak ajarkan di perkuliran tinggi ini, contoh misalnya. Misalnya di unit kompetensi kan tidak rigid Pak. Misalnya prinsip marketing menurut korekter kan enggak gitu jalanannya prinsip-prinsip marketing. Misalnya nih contoh saya kurang paham soal itu ya. Tetapi nanti di dalam unit itu, asesor harus membuat soal, apakah itu tertulis di sana atau kalau memungkinkan adalah praktek, itu kemudian termasuk jawabannya. Jadi asesor sendiri yang menyusun soal dan jawab. Nah pada waktu melaksanakan pengujian, asesor mengeluarkan pertanyaan itu dan menyesuaikan apakah jawaban dari asesi sudah sesuai dengan, ya istilahnya kalau di dunia penelitian jawaban sekolah yang sudah kita siapkan. Saya kira masih bisa digunakan walaupun misalnya terdapat standar-standar yang masih kurang up to date misalnya. Begitu Pak Muslik ya. Ini pernah waktu, ini hanya cerita aja Pak. Waktu itu LSP, bukan LSP, perguruan tinggi apa ya. Politeknik Negeri Medan itu pernah menyusun LSP, kemudian asesornya ingin membuat perangkat asesmen. Nah kemudian para dosen ini, para asesor itu diberi suatu kegiatan, pemaketan kegiatan penyusunan perangkat asesmen. Itu tujuh hari di hotel. Mereka membawa semua referensi, kemudian membawa, dan di sana menyusun soal dan jawab untuk masing-masing skema. Jadi setelah selesai kegiatan itu, LSP sudah punya paket-paket perangkat asesmen untuk tiap-tiap skema, karena memang pada saat itu disusun semua soal, karena tidak hanya soal saja, perangkat asesmen itu harus ada jawabannya, kunci-kunci jawaban. Begitu Pak Musleh, sebagai informasi saja. Mungkin ini Pak yang kami masih, ini diskusi Pak ya? Ya, saya kan Pak. Ini kan LSP ini kan untuk kepentingan internal, katanya gitu ya. Ya. Artinya kemarin kan LSP yang P3 ini untuk kepentingan internal, yang otomatis nanti yang ngajar ya misalnya marketing, yang ngajar ya marketing gitu kan. Ini kayak mungkin Pak Rasitwa ada pengalaman ya, contoh di perguruan tinggi lain misalnya, oh misalnya di perguruan tinggi A yang punya LSP, LSP marketing. Kalau nanti yang ngajar, wah itu kan yang ngajar marketing ya kan dulu sudah. Bisa mahasiswa ada kesan begitu loh. Saya kan dulu pernah itu diajar Pak Musleh, misalnya gitu. Nah ini kan bagi mahasiswa, Pak, kemenarikannya gimana itu? Kan ada-ada kan mungkin lain, kalau yang ngajar orang lain atau apa gitu ya. Nah itu pengalaman di perguruan tinggi lain, kira-kira apa? Apakah yang mengajarkan itu kombinasi atau ada di dalam pure 100% gitu? Yang mengajar atau yang menguji Pak Musleh? Ya, yang mengajar bukan sekaligus nanti menguji Pak. Jadi begini, pertama saya jelaskan dulu mengenai istilah P1, itu memang dimaksud kepentingan internal, bukan kepentingannya yang internal Pak. Jadi LSP P1 itu dibentuk di lingkungan LSP P1 pendidikan tadi ya, itu dibentuk oleh perguruan tinggi untuk menguji anggotanya sendiri ya. Dalam hal ini mahasiswanya sendiri. Jadi itu. Nah tentu bukan untuk kepentingan perguruan tinggi, ini kepentingan pasar. Pasar, nanti setelah mereka memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi kita ini, mereka siap terjun di dunia pekerjaan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan sertifikat yang kita keluarkan. Jadi sebenarnya untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan internal, kepentingannya adalah untuk agar para mahasiswa ini memiliki sertifikat dan siap untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Nah kemudian untuk tadi yang kedua mengenai apa ya, seperti yang mengajar tadi. Jadi sebenarnya ini antara pengajaran dengan pengujian, itu tentu harus ada, harus sama apa yang diajarkan dengan yang diujian sama. Soal gurunya siapa, itu justru di dalam pengujian itu memang sebaiknya justru yang tidak mengajarkan Pak, yang menguji. Itu akan lebih objektif. Artinya dalam pengujian itu, asal standarnya sama antara yang mengajar dengan yang diujikan, itu seharusnya dia bisa menjawab atau bisa menyelesaikan ujian tersebut. Jadi dengan diuji oleh dosen lain, itu akan menambah keobjektifitasnya. Ini soal pengujiannya, jadi bukan soal pengajarannya Pak. Kalau mengajar tentu ya itu tersendiri ya Pak ya, terserah apakah. Artinya tidak ada hubungannya dengan uji kompetensi ini. Hanya yang penting itu adalah kesamaan antara apa yang kita berikan dalam kurikulum di pendidikan ini, dengan apa yang akan diujikan, yang tentu pengujiannya mengacu pada standar nasional. Nah di sini harus nyambung, kalau nggak nyambung nanti dia nggak bisa mengerjakan. Bisa saja gitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dengan siapa Pak? Saya enal Pak. Yang minggu lalu juga ngikutin, mau nanya sedikit nih Pak. Iya Pak, saya enal. Tapi mohon maaf nggak bisa kameranya nih Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada keselarasan antara materi yang diberikan di perkuliahan dengan materi yang diujikan Pak. Apakah dengan demikian artinya bahwa si pembeli kuliah itu juga misalnya harus di sertifikasi juga gitu Pak, agar timbul satu bahan baku yang sama gitu. Karena nanti kan takut yang Bapak bilang tadi, kalau diajarin lain, diuji lain, ya udah pasti 100% nggak lulus gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau untuk di dunia pengujian, kita tidak memberikan syarat pada pengajar. Tapi justru asesor penguji itu harus memiliki sertifikat dua macam Pak. Yang pertama, sertifikat metodologi yang dikeluarkan oleh BNSP, itu adalah metodologi bagaimana cara menguji sesuai dengan standar yang ada. Jadi sertifikat metodologi, di samping itu asesor kompetensi yang akan menguji kompetensi ini harus memiliki sertifikat bidang teknisnya. Jadi misalnya katakanlah menguji bidang marketing, ya dia harus punya sertifikat bidang marketing. Nah kalau pengajarnya ya tidak diatur oleh ini Pak, jadi kita karena sertifikasi saja. Pengajar tentu menyesuaikan Pak. Jadi misalnya katakanlah dosen marketing, tentu dia harus ada ilmu tentang marketing, supaya tidak diperserahkan atau diperserahkan memiliki kompetensi, sertifikat kompetensi marketing. Itu urusan dari pembagai. Nah namun untuk kurikulum, itu yang sangat perlu diserasikan Pak, antara apa yang materi yang diajarkan dengan apa-apa standar yang akan diujikan. Kalau itu tidak match nanti akan sulit. Yang duji dengan standar unit-unit seperti ini, ternyata itu belum diajarkan di pendidikan. Nah ini yang masalah. Artinya belum terjadi berbasis kompetensi. Karena kalau pendidikan berbasis kompetensi, tentu acuannya, kurikulumnya mengacu pada kompetensi, standar kompetensi yang ada. Artinya kan ya Pak, kalau begitu sedapatnya penguji dengan pengajar itu kan satu. Artinya sudah disertifikasi. Kalau semasa pengajar saja kan tidak punya background yang sertifikasi yang dua itu tadi. Sehingga berbeda. Takutnya nanti berbeda yang diajarin. Pas diuji, kalau yang punya kompetensi ternyata berbeda lagi. Jadi kalau menurut saya sih, sebaiknya memang pengajar disiapkan juga sebagai penguji. Betul Pak. Itu sangat ideal. Makanya di perguduan tinggi, sebaiknya seluruh dosen itu menjadi asesor kompetensi pertama. Jadi dia akan bisa mengajar dan menguji. Nah, pada saat untuk menjadi asesor, beliau dipersyaratkan harus punya sertifikat bidang teknisnya itu Pak. Jadi kalau pengajar yang tidak menjadi asesor, tidak bisa mempersyaratkan lembaga pembangunan. Tetapi begitu dia ingin menjadi asesor, berarti selain harus memiliki metodologi menguji, dia harus punya sertifikat kompetensi bidang teknis yang diampu. Nah, kalau yang metodologi itu, itu di mana kita bisa ikut itu? Itu di pelatihan asesor kompetensi, selenggarakan oleh BNSP. Oh, yang di selenggarakan BNSP. Apakah harus ikut pelatihan dulu? Harus, Pak. Harus ya? Seminggu lah. Bahkan nanti di sana ada teori, tetapi juga ada praktek menguji nantinya. Jadi akan diberikan tiga kali pengujian sebenarnya. Pertama ada yang berbentuk penyiapan perangkat asesor, kemudian dilatih untuk penguji, pakai role play, kemudian terakhir nanti pengujian yang sebenarnya, menggunakan asesi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah disiapkan dan itu sudah ada standarnya, Pak, di BNSP. Sehingga... Yang metodologi kan sudah ada tadi, Pak. Nah, yang knowledge base-nya itu yang misalnya tadi Pak Muslik bilang marketing. Pak Muslik kalau begitu, paling tidak juga sudah pernah ikut sertifikasi untuk marketing itu, Pak. Iya, betul. Bukan walaupun misalnya seseorang itu sudah dokter, lagi marketing gitu. Dia enggak perlu itu sertifikasi itu. Tetap harus ya, Pak. Ya, untuk asesor ya, Pak. Jadi misalnya begini. Misalnya saya dari bidang marketing, dosen marketing ya. Misalnya saya ingin atau diberitakan oleh lembaga untuk mengikuti sebagai asesor kompetensi. Berarti sekaligus saya harus punya sertifikat metodologi nanti yang dikeluarkan BNSP dan sertifikat bidang teknis. Nah, karena kalau asesor enggak punya bidang teknis, ini enggak bisa, Pak. Enggak bisa menguji. Dianggap misalnya saya enggak ngerti marketing, kok menguji marketing ini. Biasa saja sebenarnya. Karena tinggal menggunakan perangkat yang ada, nanyakan bagaimana ini prinsip ini. Terus saya lihat jawabannya. Tapi tidak boleh, Pak, begitu. Jadi untuk penguji, itu harus memiliki sertifikat kompetensi bidang teknis. Tetapi untuk pengajar itu di luar lingkup ranah yang bisa diatur oleh BNSP. Itu tentu lembaga. Jadi tentu nantinya misalnya perguruan tinggi merasa, wah ini sekarang semua dosen harus punya sertifikat kompetensi untuk bidang masing-masing yang diampu. Nah itu, Tuan Lembaga, Pak. Oh, gitu. Pak Cienal, Pak Cienal. Yuk. Saya sudah pernah ikut. Ini Pak Presiden, saya juga sudah pernah ikut ini, pelatihan ini yang untuk metodologi gitu kan. Ya, Pak. Dulu ada 4% yang diikutkan, bayar sendiri. Waktu itu kita nunggu diskon yang besar-besaran, kadang-kadang paketnya 4 juta. Kalau yang untuk uji pelatihan yang teknis itu, saya belum ikut. Cuma ya tadinya kan waktu itu masa pandemi, jadi tadinya mau ikut, tapi karena pandemi akhirnya nggak jadi gitu. Mungkin perlu diinformasikan, Pak, kalau ada yang tadi untuk uji kompetensi teknis. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Musli. Jadi untuk teknis ini, kalau untuk misalnya di lembaga, kita kan tentu belum bisa menguji kita sendiri. Bapak bisa mengambil ke LSPP III, Pak. Misalnya, katakanlah, ini sebelum diwajibkan oleh Perguruan Tinggi, Bapak, leading duluan itu lebih bagus. Misalnya Bapak pengajar yang pengampu materi marketing, kemudian Bapak mengambil sertifikat kompetensi sebagai apa di situ yang namanya marketing. Itu Bapak bisa mengambil sertifikat di LSPP III, Pak. Nah, ini kebanyakan kasus begini, Pak, kalau di pendidikan, karena ini mungkin juga merupakan hal yang masih baru, itu banyak para asesor di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan lokasi misalnya di SMK. Para asesornya itu ya, para gurunya, kemudian semuanya belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi teknis, bidang teknisnya. itu kadang-kadang kita berikan semacam kebijakan, itu digantikan dengan bukti surat tugas mengajar, misalnya tugas mengajar atau bagai dosen marketing tahun sekian sampai sekian, itu ya kita sudah bisa terima bahwa itu setidak-tidaknya menguasai bidang marketing gitu, Pak. Walaupun belum sempurna, tapi artinya ya kita kan tetap harus jalan terus, Pak. Iya, iya. Saya kira kebijakan itu bagus, Pak. Kan saya kan termasuk yang dosen senior yang sudah lama ya, itu kan backgroundnya marketing, ibaratnya ya enggak-enggak inilah ya, artinya kan dari guru ngajar marketing, disertasinya ya marketing ya, ibaratnya ilmu marketing itu udah tamat lah ya. Iya, iya, udah katam ya, Pak. Bisa juga nanti ujian kompetensi nggak lulus juga. walaupun bisa-bisa nggak lulus, Pak. Karena lagi males gitu kan. Ya artinya kalau dari BNSB ada kebijakan itu, mungkin akan lebih-lebih ini ya, lebih termasuk bukan hanya marketing aja kan, regional udah ngajar keuangan, sudah pergi ke Amerika, ke Australia, masa sih nggak, masih ada kebijakan. Ada kebijakan itu saya kira lebih-lebih semua telah barangkali. Iya, Pak. Ini kita melihat situasi di lapangan, karena terserang ini belum populer ya, sertifikasi ini belum terlalu, apa istilahnya pemahaman tentang kebutuhan ini, belum menyebar secara luas, jadi kita banyak mengambil juga kebijakan-kebijakan agar bisa jalan ya. Jadi para asesor yang seharusnya punya sertifikat bidang teknis, kalau memang belum punya, tapi dia sudah menguasai dan itu bisa menggunakan portofolio seperti keterangan tadi, surat tugas mengajar misalnya seperti itu, Pak. Jadi itulah memang di dalam dunia sertifikasi itu masih ada prinsip-prinsip fleksibilitas, Pak, jadi tidak kaku ya. Tapi nanti begini, Pak, kalau misalnya ini sering-sering kita, saya nggak tahu di pesan itu ya, karena dosen itu kan termasuk anggota lembaga, sebenarnya anggota lembaga pendidikan itu kan nggak hanya mahasiswa, bahkan juga termasuk dosen. Nah, apakah LSPP satu itu nanti boleh mengeluarkan sertifikat untuk para dosen pengampu? Artinya, ini baru muncul di kepala saya, nanti akan saya tanyakan, Pak. Jadi begini, kalau bisa, itu lebih mudah nanti sertifikat kompetensi dari LSPP, Pak, misalnya Universitas Yarsi, yang menguji peer asesor. Jadi, bersama dosen yang sudah menjadi asesor, itu mungkin sertifikatnya nanti dikeluarkan oleh LSPP Yarsi, bahwa misalnya dosen Bapak sebagai dosen, misalnya saya lah, saya sebagai dosen konting, diusui oleh Bapak yang sudah asesor, kemudian saya dapat sertifikat kompetensi sebagai kompetensi marketing dari Universitas Yarsi. ini belum pernah, ini nanti akan saya tanyakan, Pak, boleh nggak peer asesor di lingkungan perguruan tinggi? Karena kalau menurut saya sih, anggota perguruan tinggi kan nggak hanya mahasiswa, jadi dosen itu juga anggota lembaga. Tapi ini masih wacana, Pak. Satu lagi nih, Pak. Ya, silahkan, Pak. Share aja, Pak. Ini Zainal, Pak. Ini kan sertifikasi profesi, artinya sertifikasi kompetensi untuk bidang-bidang tertentu, ya, Pak. Betul, Pak. Saya mau ambil contoh gini, di luar itu, dia bisa mengambil sertifikasi profesi tertentu, misalnya agen real estate, gitu, Pak, ya, di wilayah Yogyakarta Pusat, misalnya, gitu. Itu, dia bisa tidak mengikuti pelatihan, tapi dia harus lulus, ngambil misalnya mata kuliah di kampus, itu ada berapa mata kuliah, gitu, Pak. Misalnya untuk real estate agent itu, dia harus ngambil manajemen real estate dan keagenan, terus penilaian real estate, terus bisnis law satu, terus sama kontrak law, gitu, Pak. Nah, kalau dia sudah ambil empat ini di kampus itu, maka dia bisa diberikan sertifikasi oleh asosiasi yang bersangkutan, gitu, dia bisa jadi real estate agent, gitu, Pak, misalnya. Kalau kita kan di sini skemanya kan untuk real estate agent, berarti kita bikin skema, kan, yang ikut latihan, gitu, kan. Nah, yang saya maksud, bisa enggak kalau mata kuliah-mata kuliah tertentu dijadikan bahan dasar sebagai penunjukan untuk sertifikasi kompetensi, misalnya tadi real estate agent tadi, ada empat mata kuliah yang terpenuhi dengan kriterian nilainya tertentu, dia bisa langsung mendaktar sebagai real estate agent di mana, gitu. Misalnya, gitu, Pak. Ya, Pak, jadi ini satu persatu, Pak. Yang pertama, pengalaman di luar tadi, lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat dengan mempersyaratkan pernah ikut berapa mata kuliah tertentu, itu biasanya P3, Pak, ya. P3 itu sebenarnya tidak hanya, apa ya, dia boleh mensertifikasi siapa saja. Apakah dia lulusan keburan tinggi, atau dia bekerja berpengalaman, walaupun enggak punya pendidikan, itu dimungkinkan di P3. Cuma tentu ada persyaratan tadi ya, dan pengujiannya. Saya sekarang kembali ke P1, di mana tadi, apa namanya, Bapak ingin sertifikatnya berbunyi, misalnya, apa tadi, agen real estate, misalnya seperti itu, itu Bapak bisa membuat skema cluster, Pak. Untuk Bapak yang tahu, di dalam menyusun skema cluster itu nanti, standar kompetensi apa, kemudian, apa namanya, Bapak, petik beberapa unit kompetensi yang mendukung ini, kita sebut skema cluster, misalnya agen real estate di LSP, Bapak bisa bikin seperti itu, Pak. Tapi bukan mata kuliah yang diakui, Pak, ya. Tapi bikin pelatihan dari bentuk cluster itu. Di mata kuliahnya memang enggak ada, Pak. Misalnya ada mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan yang diberikan di pelatihan untuk kompetensi tertentu. Apakah bisa mata kuliah saja diambil, terus dia bisa diakui, dapat sertifikasi. Makanya Bapak harus memiliki skema dulu, cluster, misalnya cluster untuk keakinan real estate, misalnya seperti itu. Kemudian Bapak pesaratkan telah mengikuti mata kuliah ini dan itu, kemudian Bapak uji dengan standar unit ini dan itu, itu bisa keluar. Jadi kluster itu, Pak, bisa. Mesti diuji, Pak. Harus, Pak. Karena kalau kita di sana kan enggak diuji lagi, yang penting dia lulus dengan nilai A. Oh, gitu. Ini bukan diuji, Pak. Ini enggak bisa, Pak. Harus diuji. Justru syaratnya itu yang Bapak melentukan sendiri. Jadi misalnya apakah sudah. Kalau di P3 itu tidak perlu dia sebenarnya tidak perlu mempersyaratkan pendidikan. Dia boleh saja, saya ini misalnya otodidak, saya ingin ambil sertifikat real estate agent. Boleh, Pak, P3 itu. Misalnya dia enggak sekolah sama sekali. Tapi tentu dia berpengetahuan. Begitu diuji, dia bisa. Nah, itu boleh. P3 ya. Untuk P1 tadi, tentu karena anggotanya sendiri kan sudah tentu mahasiswa. Nah, ini tentu sudah ada mata kuliahnya. Nah, tinggal kita memilih kira-kira yang laku di pasar itu sertifikat apa. Dan kita buat klaster, Pak. Itu yang kita bentuk. Itulah pentingnya skema ini, Pak. Karena Bapak tidak boleh mengeluarkan sertifikat yang tidak ada skemanya. Makanya di dalam menyisun skema nanti, ya mungkin bertahap lah, enggak bisa sekaligus banyak. Jadi kalau melihat kebutuhan pasar, nanti skemanya bisa banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ikunat Dharma itu 48, 402 pagi. Banyak sekali. Jadi tentu kan masing-masing harus memberikan percayaan. Tingkat fakultas saja sudah banyak, apalagi universitas levelnya. Seluruh Prodi bikin. Banyak. Betul, Pak. Betul. Nah, makanya ini sebenarnya, oleh karena itu, harus komite skema LSP itu harus mengikutkan seluruh dari unsur-unsur Prodi seluruhnya itu, sehingga nanti kebutuhan skemanya apa? Yang dibutuhkan di pasar. Tapi kalau untuk di, katakanlah untuk di instansi, kalau dia ingin jadi ASN, itu biasanya hanya sekitar ingin Alimda, Alimathia, seperti itu saja. Tapi kalau untuk terjun ke dunia industri atau bisnis, itu condong yang lain. Masih masih panjang jalan ini, Pak. Masih, Pak. Tapi kan harus ada mulai dari satu langkah, ya, Pak. Mulai satu-satu dulu, ya, Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan segera terwujud. Dan saya yakin sebenarnya tergantung, ini disebut komitmen, Pak. Jadi di BNSP itu sangat mengutamakan komitmen manajemen. Jadi kalau misalnya suatu lembaga ingin membentuk kompetensi untuk membentuk satu LSP, itu nanti akan ada tahap yang disebut apresiasi, Pak. Di situ calon LSP ini akan mempresentasikan di depan BNSP, apakah itu Zoom atau langsung. Apa saja visi-visi itu, tujuannya bagaimana. Sampai ke rencana bisnisnya ini bagaimana. Itu semua untuk meyakinkan ini sungguh-sungguh apa enggak. Karena banyak ikut-ikutan, tapi tidak begitu paham maksudnya manfaatnya apa, tidak tak paham konsumensi-konsumensinya, sehingga akhirnya mangkrak. Kita tidak ingin. Makanya komitmen itu sebenarnya misalnya lembaga ini ingin mematuhi, katakanlah undang-undang dikti tadi, harus memberikan sertifikat kompetensi. Nah itu mulai dari mana? Tentu ya harus mulai dari langkah pertama membentuk LSP dulu. Pelan-pelan skemanya sedikit dulu terus, sekembangkan. Jangan mandek hanya satu skema ini. Mungkin sudah tahu caranya akan nanti lebih cepat ya, Pak. Kalau terutur itu kan paling susah kan masuk perseneleng satu itu katanya ya. Tapi sudah perseneleng dua, tiga, empat itu katanya lancar. Lancar. Iya ini padanannya. Jadi saya yakin lembaga Yarsi ini memiliki komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan undang-undang. Dan juga ini juga ada dampaknya, Pak. Nanti kalau misalnya contoh, kalau semua alumni Yarsi bersertifikat kemudian di dunia kerja terbukti bagus, itu juga memperbaiki... Nama lembaga, Pak. Nama lembaga dan juga intiknya, Pak. Banyak yang ingin masuk ke Yarsi. Seperti itu bisa menjadi daya tarik. Memang sih sebetulnya kalau ilmu perkuliahan aja mungkin ya untuk terjun ke lapangan pasti kurang. Perlu ditambah yang Bapak bilang tadi, sertifikasi-sertifikasi kompetensi yang mau diarah kemana mahasiswa, sehingga begitu tamat dia tahu mau kemana. Maka begitu tamat dia bingung, ini kok saya seperti di hutan, enggak gitu ya, Pak. Oke begitu dia keluar, dia udah tahu akan kemana jalannya. Ya memang terutama yang fokasi, pendidikan fokasi itu lebih fokus, lebih tajam. Udah tahu dia mau kerja apa. Ini memang kalau diperkuburan tinggi umum, masih agak sedikit luas. Jadi masih agak bingung kalau lulus misalnya S1, terus mau kerja di mana, bisa. Sini bisa, tapi belum punya kompetensi. Ya, Pak. Gitu aja, Pak. Ini Mbak Afifah, sekarang pukul 12.30. Apakah kita break atau kita lanjutkan nanti? Mungkin tinggal diskusi selanjutan dan kesimpulan barangkali. Kita kalau diizinkan, kita break dulu untuk Soma sampai jam 1. Gimana Mbak Afifah? Baik, Pak Pak Setyo. Kita Soma saja, lalu kita lanjutkan materinya setelah Soma. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi pukul sekitar pukul 1, ya. 1, iya. Kemudian nanti untuk kita lanjutkan diskusi dan mungkin kalau masih ada pertanyaan dan mungkin diskusi selanjutnya. Terima kasih. Selamat beristirahat. materi tentang lanjutan pengelolaan sistem manajemen KALSP berdasarkan pedoman BNSP 201, 202, 206, 208, dan 2.10. Pada Bapak Pak Setyo, dipersilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Kita telah beristirahat cukup lama, berarti mungkin sekitar 2 jam. Mudah-mudahan sudah pulih kembali semangatnya setelah melakukan ibadah dan mungkin makan siang. Kita lanjutkan materi webinar kali ini dengan lanjutan penyusunan skema di mana tadi kita sudah sampai tahap diskusi dan tanya-jawab. Mungkin saat ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kami persilahkan untuk kita diskusikan. bagi Bapak-Ibu yang bisa menuliskannya di chat atau mungkin bisa langsung raise hand atau langsung bicara di forum ini. Demikian mungkin Mbak MC, silakan kalau ada yang bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Prasetyo. Iya, Pak Eri. Untuk LSP itu untuk setiap perguruan bertinggi itu apakah oleh pemerintah diwajibkan atau tidak, Pak? Saya tidak begitu memahami untuk tataran peraturan di bawahnya undang-undang, Pak. Tetapi setahu saya di undang-undang pendidikan tinggi itu ada kewajiban bahwa para perguruan tinggi setelah selesai pelaksanaan pendidikan itu wajib memberikan ijasa, kemudian surat keterangan pendamping ijasa, dan juga sertifikat kompetensi. Jadi secara eksplisit disebut sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, memang tidak harus memiliki LSP sendiri, tetapi untuk menjalankan kewajiban tersebut bisa saja universitas misalnya bekerjasama dengan LSP pihak ketiga untuk melakukan pengujian sehingga alumnus kita memiliki sertifikat kompetensi. Tetapi itu tentu merepotkan karena tiap perguruan tinggi yang berbagai prodi harus bekerjasama dengan banyak LSP pihak ketiga yang bermacam-macam. Oleh karena itulah diberikan kesempatan perguruan tinggi ataupun pendidikan itu mendirikan sendiri lembaga sertifikasi profesi P1. Jadi ini sebenarnya demi kemudahan lembaga pendidikan sendiri agar mampu mengeluarkan sertifikat atas nama BNSP dengan membentuk LSP di lembaganya. Jadi saya melihatnya lebih ke kemudahan, bukan kewajiban, untuk agar dapat mengikuti ataupun menjalankan kewajibannya memenuhi undang-undang pendidikan tinggi. Demikian juga di saat ini kan kalau kita melihat situasi di negara kita kan juga sedang dikembangkan bahwa Indonesia maju dan sebagainya untuk menghadapi masa depan di mana ada disrupsi teknologi, kemudian ada bonus demografinan dan tantangan-tantangan lainnya, maka diharapkan tenaga kerja Indonesia ke depan harus tersertifikasi. lebih mudah apabila calon-calon tenaga kerja ini pada saat di lembaga pendidikan sudah dibekali dengan sertifikat sehingga nanti mereka masuk ke bursa kerja sudah lebih siap untuk menghadapi tantangan di sana. Nah, ke depan tentu tuntutan akan sertifikat kompetensi profesi ini akan semakin meninggi sehingga tentu kita tidak akan tinggal diam untuk tidak melengkapi alumnis kita dengan sertifikat tersebut. Saya kira itu penjelasan saya, Pak, barangkali. Terima kasih, Pak. Dalam pembuatan LSP itu harus disahkan oleh BPNSP. Jadi begini, istilah yang digunakan adalah lisensi, diberikan lisensi. Jadi lembaga sertifasi profesi yang didirikan oleh masyarakat itu diberikan hak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat kompetensi oleh BPNSP dengan mendapatkan lisensi dari BPNSP. Itu diatur dalam BP no.10 tahun 2018, di mana sertifikasi profesi itu merupakan tugas dari BPNSP. Nah, tentu BPNSP tidak mampu untuk men-sertifikasi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, BPNSP menggunakan LSP yang ditentu oleh masyarakat dengan memberikan lisensi. Tentu dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi syarat akan diberikan lisensi dan dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi atas nama BPNSP. Oke. Demikian Pak Heri. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih. Bagi yang lain, terus terang ini memang masih banyak yang belum paham tentang sertifikasi kompetensi sendiri, kemudian BPNSP, peranannya apa. Dalam kesempatan seperti ini saya kira sangat baik untuk kita diskusikan. Mungkin hal-hal yang masih belum jelas. Demikian juga hal-hal yang lain bagi Bapak-Ibu yang masih belum jelas, kami persilahkan kita diskusikan di sini. Demikian Pak. Jadi mungkin yang lain silahkan kalau masih ada. Tidak terbatas hanya materi hari ini ya. Hal-hal yang bersangkut paut dengan sertifikasi ini. Silahkan. Terima kasih Pak. Selamat menikmati. Mungkin sambil menunggu, barangkali belum terinspirasi untuk bertanya. Saya bisa sampaikan hal yang lain yaitu mengenai perangkat asesmen. Ini sering untuk yang masih baru, ini merupakan hal yang masih belum jelas. Boleh karena itu izin karena saya akan share screen. Jadi perangkat asesmen itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu dikelompokkan ke dalam tiga, yang itu pertama MAPA dan IA. Ini singkatan dari merencanakan asesmen dan perangkat asesmen, serta instruksi asesmen. Jadi sebelum memulai uji kompetensi, asesor kompetensi harus menyiapkan dokumen ini seluruhnya. Terutama yang MAPA 01, ini dokumen merencanakan asesmen. Barangkali bisa dilihat atau belum di screen saya, Ibu Bapak? Sudah, sudah ya. Jadi yang pertama sekali, ini yang paling mengisinya agak lengkap, yaitu disebut MAPA 01. Ini adalah formulir merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Di sini seorang asesor yang ditugasi untuk melaksanakan uji kompetensi. Yang membuat perencanaan dalam formulir ini, yang pertama mengisi judul skemanya. Tadi misalnya contoh skema tadi, perpustakaan tadi misalnya. Maaf Pak, belum terlihat share screen-nya. Belum ya? Ya, masih list folder. Oh, list folder ya. List folder ya, sebentar. Belum terbuka file-nya. Sebentar, sebentar. Nanti tutup dulu. Sebentar, ini sih, sebentar. Ini gimana, Mbak? Sudah? Ya, sudah. Sudah, sudah, Pak. Ini yang paling penting dokumen ini. Yang pertama disebut MAPA 01. Ini merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Jadi MAPA, singkatannya. M-A-P-A. Ini dokumen untuk membuat rencana uji kompetensi. Di mana pertama kita tuliskan judul skemanya. Nomor skema. Jadi skema itu nanti diberi nomor. Kemudian kandidatnya itu kalau di tingkat di universitas adalah hasil pelatihan atau pendidikan. Jadi centang yang pertama ini. Kemudian ini kolom-kolom ini disediakan untuk LSBP 3. Kemudian tujuannya sertifikasi tentu ya. Karena ada juga yang sertifikasi ulang. Ada yang RPL. RCC-RCC pengakuan kompetensi terkini. Rekognisi pemberian jalan lampau atau recognition of prior learning. Ini RPL. Kemudian konteks asesmennya. Ini diisi lingkungannya. Tempat kerja simulasi. Kemudian peluang untuk mempunyai bukti tersedia tentu ya. Hubungan antara standar kompetensi dengan bukti dan sebagainya. Ini kita pilih nanti senyum, datar, atau kecewa. Ini kalau kita pilih di sini. Sesuai dengan kondisinya. Siapa yang melakukan asesmen, ini LSB atau organisasi pelirian asesor perusahaan. Kita centang yang nomor satu ini. Kemudian konfirmasi dengan yang lakukan. Manager sertifikasi ini wajib. Kemudian jika ada, konfirmasi dengan pihak-pihak lainnya. Nah, ini yang paling penting di sini. Kita lihat di skema tadi. Misalnya ada 20 unit. Kita akan buat satu per satu. Jadi ini unit yang pertama. Kalau ada unit berapa, misalnya PRL berapa, atau PRK berapa, nomornya. Kemudian judulnya apa. Kemudian di sini elemen-elemen kompetensi pada SKK ini dituliskan di sini. Kemudian bukti apa yang akan kita gali dari uji kompetensi ini ditantumkan di sini. Kemudian ada jenis buktinya langsung, tidak langsung, bukti tambahan. Bukti langsung itu misalnya dengan cara observasi, metode praktek. Kemudian tidak langsung, ini bisa berbentuk sertifikat dari biak ketiga. Kemudian tambahan itu boleh berbentuk uji tulis, uji lisan, ataupun terutama biasanya tulis atau lisan. Di sini kita tentukan, misalnya untuk elemen satu, itu kita akan uji dengan metode apa. Buktinya kita misalnya langsung, kita pilih metode observasi langsung. Di sini kita tuliskan, di sini CLO, checklist observasi. Dan seterusnya, setiap elemen sampai dengan unit seterusnya, unit kedua, ketiga, sampai unit 20. Jadi ini banyak sekali, Pak. Di sini merupakan desain awal, di mana kita tentukan metode-metode apa untuk menggali bukti untuk unit ini. Kemudian untuk elemen ini. Dan seterusnya, ada juga yang observasi ditambah dengan uji tulis, misalnya. Itu tergantung judgment dari aksesor. Kemudian, setelah seluruh unit diisi, maka di bagian bawah ini kita teliti karakteristik kandidat, pemohon sertifikat. Apakah ada karakteristik khusus, misalnya katakanlah ada kebutuhan khusus atau hambatan khusus dari asesi, di sini harus digali. Ada apa, misalnya, menggunakan kursi roda dan sebagainya, sehingga nanti bisa disesuaikan di dalam pengujiannya. Atau mungkin karakteristik khusus, misalnya, ya kita belum tahu, mungkin banyak hal yang bisa menjadi spesial di dalam pengujian ini. Misalnya, seseorang menuntut kami tidak bisa digabung lagi dengan perempuan, misalnya begitu, jadi pengujiannya juga harus disesuaikan. Kemudian, ada yang tidak bisa naik tangga, kalau misalnya tempat ujinya di atas, ini harus dimodifikasi sedemikian, sehingga asesi mendapatkan haknya untuk diuji. Misalnya, seperti itu, harus diupayakan supaya asesi mendapatkan haknya untuk tetap dapat diuji dengan adil. Kemudian, kebutuhan konteks dualisasi terkait tempat kerja. Kalau ada kebutuhan, disinilah dicatat, kemudian nanti di dalam pelaksanaannya akan disesuaikan. Konfirmasi tadi sama dengan manajer sertifikasi ini wajib, dengan pihak lainnya yang diperlukan. Kemudian, dokumen ini harus divalidasi. Jadi, setelah tadi misalnya saya sebagai penyusun asesor kompetensi, saya tulis nama saya di sini, kemudian tangan-tangan waktu menyusun materi perangkat ini, kemudian kita minta diisahkan oleh biasanya manajer sertifikasi. Di sini namanya siapa, manajer sertifikasi, dengan tanda tangan di sini. Ini adalah dokumen MAKPA 01. Jadi, intinya dokumen ini yang membuat rencana, di mana uji akan kita laksanakan tiap-tiap unitnya ini menggunakan metode apa. Kita pilih metode-metode AGI ini. Ada checklist observasi. Kemudian, kalau checklist observasi, itu kemudian nanti ada pertanyaan pendukung observasi. Kemudian ada bentuk daftar pertanyaan lisan, daftar instruksi terstruktur, daftar pertanyaan tertulis, verifikasi portofolio, wawancara, dan sebagainya. Namun untuk hasil pendidikan, tadi yang karakternya adalah hasil pendidikan dengan kurikulum yang berbasis kompetensi, itu agak berbeda dengan pengujian yang umum, di mana misalnya di lembaga sertifikasi P3 itu ada juga kandidatnya adalah petugas atau pekerja berpengalaman. Tentu kalau sudah berpengalaman, apalagi ditunjukkan dengan bukti sertifikat ataupun surat kerja yang sudah puluhan tahun, lima tahun, itu mungkin tidak perlu kita observasi praktek. Cukup dengan wawancara dan verifikasi portofolio. Di sinilah letaknya kombinasi metode ini kita terapkan. Namun untuk mahasiswa, biasanya kita selalu perlu observasi, karena dia dianggap belum berpengalaman. Jadi metode pokoknya adalah checklist observasi ini ditambah dengan daftar pertanyaan tertulis ataupun nisan umumnya seperti itu. Kemudian perangkat asesmen yang kedua, yang disebut MAPA 02 ini merupakan pemetaan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! MAPA 02 di mana merupakan dokumen peta instrumen asesmen, hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen. Di sini asesor menggali pemetaan kandidat atau calon atau pemohon sertifikat sesuai dengan skema dan unit kompetensinya ini. kemudian kita cek satu persatu, cek list observasi untuk aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi, itu potensi asesi seperti apa. Potensi asesi dibagi dengan dalam lima kelompok, yaitu pertama, lihat di asterik ini, kelompok pertama adalah hasil pelatihan atau pendidikan di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. Jadi kalau misalnya di IRC, kurikulumnya sudah mampu telusur dengan standar kompetensi, itu berarti kategori satu. Kemudian kategori dua adalah hasil pelatihan atau pendidikan di mana kurikulum belum berbasis kompetensi. Kategori ketiga, pekerja berpengalaman di mana berasal dari industri tempat kerja yang dalam operasionalnya mampu telusur dengan standar kompetensi. Kategori keempat, pekerja berpengalaman yang asal industrinya belum berbasis kompetensi. Sedangkan kategori kelima adalah pelatihan atau belajar mandiri atau otodidak. Jadi kandidat pemohon sertifikat harus dinilai dulu sebelum dilaksanakan uji kompetensi di sini. Misalnya kandidatnya mahasiswa tadi, IRC, berarti untuk observasinya dia masuk kategori satu. Kemudian kalau ada praktek demonstrasi, kategori satu. Kemudian untuk pertanyaan untuk konservasi, kategori satu. Kemudian apabila menggunakan metode tambahan lainnya seperti pertanyaan plus, di sini cerita tentang satu-satu semua. Karena satu itu adalah hasil pelatihan di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. Ini semua nanti merupakan formulir untuk mengevaluasi kembali MAPA 01 yang telah kita susun. Misalnya ada mahasiswa yang otodidak. Sehingga kalau perlu pertanyaan, ini bisa kita hilangkan, atau justru observasi yang kita hilangkan karena kita ganti dengan wawancara. Seperti itu misalnya. Jadi inilah untuk melaksanakan prinsip assessment yang menyatakan bahwa assessment itu adalah fleksibel. Jadi tidak sama seragam untuk setiap kandidat sesuai dengan pemetaan potensi masing-masing. Saya kira MAPA 01 sama 02 ini secara ringkas seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dan dipraktekan pada waktu Ibu Bapak mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Kemudian contoh, barangkali contoh ini perlu di... Untuk pertanyaan tertulis, ada pilihan ganda, ada pertulis isi-isi, kemudian perlu kita buat juga lembar kunci jawaban tertulis untuk isi dan jawaban tertulis pertanyaan. Demikian juga pertanyaan lisan, harus ada lembar, kita siapkan lembar jawabannya. Saya kira secara lingkas untuk perangkat assessment yang sangat penting adalah itu. Kemudian ada formulir lagi, ada berapa bentuk formulir. Yang pertama adalah APL 01 atau formulir aplikasi. Ini merupakan formulir yang harus diisi para kandidat pada saat mendaftarkan. Bentuknya seperti ini, permohonan vertifikasi kompetensi. Data pribadi, nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, kelamin, dan sebagainya. Kemudian nomor telepon, data pekerjaan sekarang, kalau mahasiswa, kita isi mahasiswa misalnya ini, kemudian data sertifikasi, kita isi adalah, nanti mereka yang mengisi para yang memohon sertifikat. Daftar unit kompetensi, mereka harus di, tentu harus diberikan skemanya dulu supaya bisa mengisi ini. Mereka akan diuji dengan unit-unit apa saja, harus dituliskan di sini semua unitnya. Kalau tadi contoh perpustakaan tadi ahli muda, itu ada 20 unit, maka ke-20 unit itu harus dituliskan di sini. Nomor kodenya dengan judulnya. Kemudian standarnya apa. Nah, bukti pesaratan dasar yang harus diisi di sini adalah sesuai dengan ketentuan di skema yang ditentukan, misalnya dia mahasiswa semester keberapa, dibuktikan dengan apa, misalnya KHS, dan seterusnya. Dituliskan di sini. Kemudian diperiksa oleh manajer administrasi, kemudian dinyatakan, kalau udah lengkap, dinyatakan diterima. Berarti tidak diterima ini coret. Kemudian nama kandidatnya siapa, admin LSP, tanda tangan di sini. Ini adalah formulir pendaftaran sertifikasi. Kemudian, yang formulir yang kedua, yang disebut asesmen mandiri. formulir APL-02 ini diisi oleh kandidat atau pemohon sertifikat. Skema apa yang diminta, kemudian nomor skemanya diisi, kemudian masing-masing unit kompetensi dituliskan sebelah kiri sini. Tidak hanya unitnya, unitnya di sini-sini, kemudian elemen-elemennya, kemudian KUK atau kriteria unjuk kerja. Ini harus diisi lengkap. Kalau 20 unit, berarti ini sangat panjang ya Pak. Memang unit 1, unit 2, unit 3, tiap unit ada elemen dan KUK. Setiap unit ada elemen dan KUK. Nah, 20 unit sudah terisi semua. Nanti calon asesi menentukan sendiri dirinya kompeten atau belum kompeten dalam unit elemen atau KUK ini. Jadi, mereka mengisi, mengakses dirinya sendiri. Misalnya contoh, elemen pertama mempersiapkan apa, kemudian kriteria unjuk kerja, misalnya, satu menyediakan alat peralatan. Misalnya saya merasa kompeten, maka di jentang ini K. Kalau di dalam asesmen mandiri itu, calon pemohon sertifikat ada yang menulis BK, ya berarti dia belum siap untuk diuji. Jadi, nggak boleh. Jadi, yang boleh diuji adalah yang sudah menyatakan dirinya sendiri kompeten. Buktinya apa? Kalau dia menyatakan kompeten, misalnya, rapot atau kartu KHS. Kemudian, asesi tanda tangan. Dan formulir ini diperiksa oleh asesor yang akan menguji. Kemudian, setelah diperiksa, memenuhi syarat, agak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Dan ditanda tangannya oleh asesor. Ini yang paling pokok untuk perangkat asesmen. formulir-formulir lain, saya kira ini tidak terlalu penting. Nanti diisi pada saat pelaksanaan asesmen. Demikian, untuk perangkat asesmen, barangkali Ibu Bapak ada pertanyaan. Silahkan. Pak. Silahkan, Pak Eri. Pak, kalau yang mereka yang sudah dapat sertifikat dari lembaga lain. Lembaga lain, ya. Lembaga, bukan BNSP, gitu ya. Ya, ya. Itu, statusnya gimana, Pak? Satu sertifikat ya, ya, Pak. Misalnya, apa, Pak? Misalnya aja. Ya, misalkan di dalam pendidikan, dia pernah ikut pelatihan internasional, gitu. Dia dapat sertifikat boleh ngajar, misalkan. Itu, posisinya gimana, Pak? Itu, statusnya di di BNSP, tuh. Iya. Jadi, begini, Pak. Memang ini kan istilahnya saat ini masih bercampur, lah, begitu ya. Ada. Terutama sebelum BNSP lahir, tahun 2014. Itu, itu memang sudah terlebih dulu ada lembaga-lembaga sertifikasi yang apa, internasional maupun nasional. Bahkan, kalau kita lihat, kita sebagai dosen kan sudah ada serdos ya, sertifikasi dosen. Dan ada, kalau dokter, kemudian dari, yang lebih dulu, lebih mapan ya, di dalam sertifikasi. Namun, kemudian diatur dalam PP nomor 10 tahun 2008. Sebenarnya PP 23 tahun 2014 yang diperbarui dengan PP 10 tahun 2018 dipentuklah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ merupakan nanti satu-satunya lembaga yang untuk didugasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. Jadi, untuk profesi itu ya, apa namanya, diletapkan BNSP. Sekarang bagaimana dengan yang memiliki sertifikat yang lain, ya silahkan saja Pak, seperti misalnya sertifikat itu. Jadi sebenarnya sertifikat itu kan merupakan pengakuan. pengakuan seseorang telah memiliki kompetensi tertentu. Nah, kembali kepada user di mana kata-kata industri nantinya mempesaratkan apa kalau dia membebaskan sertifikat apa asalnya yang penting ada berarti itu oke. Tapi, kalau ke depan ternyata itu harus sertifikat BNSP, ya berarti harus mengambil lagi sertifikat itu. Dan sebenarnya ke depannya kita harapkan seragam. Karena sertifikat BNSP ini juga mengalami proses di mana keberlakuannya semakin hari semakin meningkat, baik di nasional maupun internasional Pak. Kita telah melakukan yang disebut MRA atau Mutual Recognition Arrangement dengan negara-negara luar negeri termasuk ASEAN dan sekitarnya bahwa sertifikat yang dikeluarkan BNSP diakui di negara-negara tersebut dan sebaliknya. Jadi setelah menandatangani MRA ini Mutual Recognition Arrangement ini maka katakanlah sertifikat kita anak-anak yang bekerja akan mendaftarkan atau bekerja di apakah di Singapura atau di Filipin itu sertifikat kita diakui Pak. Kemudian dan sebaliknya oleh karena itu keberlakuannya itu tergantung ini memang belum seluruhnya di MRA yang sudah pasti sekarang itu di dunia pariwisata dan mungkin ada 12 sektor strategis lain yang dalam proses ini untuk MRA dengan dunia internasional. Semakin lama ke depan nampaknya harapan kita tentu sertifikat dari BNSP ini dapat diterima di lingkungan yang semakin luas. Begitu Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Untuk Bapak-Bapak yang lain silakan kalau mau bertanya mungkin masih ada waktu cukup cukup. Pak rindu. Cuman itu yang tadi yang formulir-formulir karena kami kan sudah ini insya Allah itu sudah Pak. Tidak ada masalah itu ya. Oke nanti jadi bagi kan tentu kita akan membutuhkan banyak sekali asesor kompetensi sesuai dengan skema-skema yang akan kita susun. Jadi misalnya kita 20 skema berarti kita harus punya minimal 40 asesor. Jadi nanti akan banyak membutuhkan asesor ya. Kalau kebutuhan asesor banyak itu sebaiknya diselenggarakan sendiri Pak di lembaga kita. Kita ada pelatihan asesor tentu lebih cepat daripada kita menunggu dari BNSP kadang-kadang bergiliran yang dapat memakan waktu lama. Dan sebenarnya pelatihan ini kan relatif ya. bisa mahal bisa tidak mahal tergantung misalnya komponen yang paling besar itu biasanya penginapan. Kalau misalnya penginapannya itu kita di universitas kita punya macam mes gitu ya tentu akan menjadi biayanya sangat ringan. Tapi kalau memang menggunakan hotel apalagi bintang 2 3 dan sebagainya itu itu biasanya agak mahal jadi kos per orangnya itu itu tadi saya katakan eligible kalau cuma memang untuk pelatihan asesor kompetensi kita menganjurkan harus menginap karena itu perlu konsentrasi yang penuh apabila tidak menginap itu biasanya kurang konsentrasi dan banyak distraction sehingga kurang efektif nanti hasilnya walaupun penginapan kan tidak harus bagus misalnya kita menggunakan Wisma atau MES punya perusahaan atau universitas seperti itu Pak Agus sampai saat ini sudah ada berapa asesor Pak ya di Yarsi Pak Agus barangkali Pak Agus bercerai kalau saya untuk asesornya sementara ini masih di di LSPP 3 Pak di Perpustaka Nasional ini ketentuan BNSP yang baru itu LSPP harus berinduk pada satu asesor jadi kalau dulu lebih relax kita bisa di P3 sekaligus di P1 tapi sekarang ini arahnya hanya boleh punya satu umpe saja either Bapak tetap di P3 atau pindah ke P1 kalau pindah berarti harus dicoret dari P3 kalau tidak dicoret nanti masalahnya begini Pak LSP itu kan mendaftarkan asesornya di sistem informasi digital BNSP jadi seandainya Bapak tidak terdaftar dikatakan nanti sudah jadi LSPP 1 Yarsi ini kemudian menguji nomor MED Bapak akan dimasukkan sebagai sesuatu penguji nanti akan tidak keluar langgo sertifikatnya karena nama Bapak tidak ada di LSB Yarsi tetapi itu adalah kontrol untuk menghindari tadi Pak asesor yang seperti ada home base-nya lebih dari satu kemudian kalau yang di Yarsi sendiri belum punya Pak atau sudah punya masing-masing masih di LSB P3 yang Yarsi sudah punya dua kemarin baru mengikutkan dua asesor lagi kemudian yang kemarin afiliasinya di P3 kita punya dua orang nanti kalau menyusun dua skema dulu saya kira tidak ada masalah tadi skema ahli muda perpustakaan sebagai contoh model saya sudah buat tapi belum saya share mungkin nanti saya kirim kemana Pak supaya bisa di share ke seluruh ini mungkin saya minta nomor nomor WA-nya siapa salah satu mungkin MC Mbak Afifa nanti Mbak Afifa tolong di chatkan kepada saya nomor WA-nya sebelum nanti link-nya supaya dibagikan di chat kepada para sehingga dokumen model salah satu sertifikat skema sertifikasi yang sudah susun bisa di-share Mbak Afifa bagaimana iya Pak baik bisa dimasukkan nomor ini takutnya terlanjur bubar terlanjur di chat terlanjur ready Terima kasih. 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 Mungkin sambil menunggu Bapaknya ya Barangkali ada Bapak dan Ibu dosen yang sudah punya draft Untuk pendampingan bisa dilihat Buat dilihat oleh Papas Silakan Bapak dan Ibu Atau ada yang ingin bertanya Terima kasih Sambil menunggu Ibu Bapak yang mungkin mempersiapkan pertanyaan Ini masih ada waktu Mungkin setengah jam lagi Saya coba share materi tentang daftar periksa dokumen awal Jadi di dalam penyusunan atau pembentukan LSB ini nanti dokumen-dokumen awal yang harus dipersiapkan Ini kelihatannya banyak tapi lebih banyak ke dokumen-dokumen sifatnya legalitas lembagaan Yang pertama berita acara apresiasi ini apabila nanti setelah mengirimkan permohonan menjadi LSB itu nanti akan diundang untuk melaksanakan apresiasi Nah itu berita acaranya merupakan dokumen pertama yang harus kita siapkan di dalam rangka nanti asesmen lisensi Jadi calon LSB harus memiliki berita acara apresiasi Artinya sudah melalui tingkat konsultasi dengan BNSB Kemudian dokumen kedua yang harus dipersiapkan adalah Surat keputusan pengangkatan panitia kerja pembentukan LSB oleh pendiri LSB Untuk LSB P1 P2 itu SK pengangkatan panitia kerja adalah oleh lembaga induknya Dan untuk LSB P3 oleh asosiasi Kemudian akte notaris ini hanya untuk LSB P3 Keterangan tentang jumlah dan daftar prodi ini untuk LSB P1 pendidikan Kemudian berita acara pendirian LSB yang ditandatangani oleh pendiri LSB Ya jadi harus ada berita acara waktu rapat itu misalnya ketetapan nama LSB Apa kalau LSB kita sudah namanya sudah nggak boleh berubah Pak LSB lembaga sertifrasi profesi Universitas Yarsi Jadi untuk P1 nama LSB sudah ditentukan harus mencermikan nama lembaga induknya Kemudian nama-nama Dewan Pengarah ini dalam berita acara tersebut harus dicantumkan Struktur organisasi LSB-nya kemudian alamatnya Kemudian dokumen berikutnya adalah surat keputusan pengangkatan Dewan Pengarah LSB Yang disertai uraian tugas ini yang menandatangani adalah pendiri dalam hal ini Universitas Jadi untuk Dewan Pengarah LSB itu suratnya yang menandatangani adalah Universitas Tapi untuk yang ketujuh SK pelaksana LSB ini ada ketua ada kemudian bidang-bidang itu yang menetapkan adalah Dewan Pengarah Ini sudah LSB B3 saya sudah nggak perlu baca Nomor 9 surat keputusan pendirian LSB dari lembaga induk Jadi pendirian LSB itu berdasarkan surat keputusan pendirian oleh Universitas Jadi begitu surat keputusan pendirian LSB ini ditanda tangan Maka LSB sebenarnya sudah memiliki entitas legal Sudah sah sebagai LSB Hanya belum terlisensi oleh BNSP Jadi sebagai organisasi pendiriannya sudah sah sejak keluarnya surat keputusan pendirian ini Secara legal tetapi LSB yang baru dibentuk ini kan belum terlisensi BNSP Nah untuk itu masih diperlukan syarat-syarat lainnya Yaitu rekomendasi ini untuk biak ketika LSB P3 Surat dukungan tidak perlu Nah SK penetapan struktur organisasi lengkap fungsi tugas dan wawonan Dalam SK tersebut dilengkapi organogram Kemudian tugas masing-masing bidang dan wawonan LSB dari Dewan Pengarah Kemudian penetapan visi dan misi LSB oleh Dewan Pengarah Visi dan misi ini bukan visi dan misi lembaga induk Bapak-Ibu sekalian Jadi ini visi dan misi LSB tentu lebih rendah Tapi tentu mengacu pada pencapaian visi dari lembaga induknya Rencana strategis yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah Untuk kurun 5 tahun Di samping itu rencana kerja dan rencana anggaran LSB Yang disahkan oleh Dewan Pengarah Minimal untuk Pertahun minimal untuk 5 tahun Jadi rencana anggaran tahunan selama 5 tahun berturut-turut Ini harus disiapkan Kemudian SK penetapan logo dan penanda Kemudian dokumen NPWP ini kalau untuk P1 Itu boleh menggunakan NPWP lembaga induknya Tapi juga kalau memiliki sendiri juga boleh Kemudian rekening bank ini juga sama Untuk P1 boleh menggunakan Karena ini peraturannya berbeda-beda tiap lembaga Ada yang boleh memiliki rekening sendiri Ada yang tidak boleh Jadi kita fleksibel sesuai dengan ketetapan yang ada di lembaga masing-masing Kemudian SK penetapan kantor oleh lembaga induk ini Jadi katakanlah LSB Universitas Yarsi itu harus ada SK Penunjukan ruangan tertentu yang dapat digunakan sebagai kantor LSB Yang masa berlakunya minimal 2 tahun Kemudian dokumen kelengkapan personil SK penetapan peseratan personil oleh Dewan Pengarah Jadi personil LSB itu harus diberikan peseratan-peseratan tertentu Kemudian SK penetapan unsur pelaksana oleh Dewan Pengarah Sertai susunan nama dan uran tugas Ini adalah SK pengangkatan ketua LSB Dan manajer-manajer yang ada di sana Ketentuannya di LSB itu minimal ada 3 bidang Di bawah ketua itu yaitu bidang sertifikasi, bidang mutu, dan bidang administrasi Minimal tapi ditambah boleh SK penetapan staff administrator LSB Ini untuk membantu pelaksana tadi Misalnya di bawah admin ada 2 orang staff Di bawah mutu ada 2 dan seterusnya Itu harus ada SK tersendiri Kemudian SK penetapan pemiti skema Ini yang sudah dibicarakan pada saat kita membahas struktur skema Anggotanya terdiri dari para pemangku kepentingan yang mewakili Serta dalam SK tersebut ada urean tugasnya Urean tugasnya seperti apa Ini ada di PB NSP 201 dan 210 Ibu Bapak nanti bisa meng-copy paste dari sana Kemudian SK penetapan asesor kompetensi oleh ketua LSB Ini disertai nama, nomor registrasi, metodologi Skema bidang apa yang dikuasainya Kemudian masa berlaku Ini ada SK-nya dari LSB Dan nanti pada saatnya LSB telah memiliki username di data informasi BNSB Maka ini harus dimasukkan ke sistem informasi di BNSB Dan seluruh data-data lainnya harus di-upload di sana SK penetapan personal di penetapan Sertifikat Jadi siapa yang ditunjuk untuk menandatangani sertifikat kompetensi Itu harus dibuatkan SK SK penanggung jawab kerahasiaan dan keamanan dokumen Kemudian rekaman dokumen personil dan asesor kompetensi LSB Jadi setiap personil LSB itu harus punya folder Di LSB harus tersimpan folder masing-masing Termasuk KTP, NPWP, Perikulum Vitae, dan lain-lainnya Kemudian ada fakta integritas Setiap personil harus menandatangani fakta integritas Yang isinya itu intinya adalah kepatuan terhadap peraturan LSB Kemudian menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakannya Jadi imparsialitas Kemudian dokumen kelompok berikutnya adalah Kelengkapan penerapan sistem mutu Isinya panduan mutu Kemudian SOP SOP itu macam-macam Ada SOP mengelola ketidakberpihakan Dan seterusnya Di sini ada 17 SOP Kemudian ada analisis potensi ketidakberpihakan Jadi LSB harus membuat dokumen analisis potensi Yang terjadi Potensi ketidakberpihakan Potensi keberpihakan sebenarnya Kalau disebut potensi harusnya keberpihakan Untuk menjaga ketidakberpihakan Di sini dicantumkan Apa saja yang berpotensi menimbulkan keberpihakan itu Misalnya dari organisasi Kemudian dokumen hasil audit internal Jadi Begitu terbentuk LSB ini Tentu sudah masing-masing Sudah bisa melakukan audit internal Untuk melihat apa saja yang Sudah sesuai atau apa yang masih kurang dan sebagainya Kemudian dokumen kelengkapan skema TUK dan perangkat assessment Dokumen skema yang sudah dikeluarkan Setelah keputusan verifikasi skema oleh BNSP Atau lembar verifikasi skema oleh BNSP Jadi Kalau tadi Tim perumus skema sudah menyusun Dan sudah ditanda tangan oleh ketua komite skema Kemudian diajukan ke BNSP Untuk mendapatkan verifikasi atau validasi Verifikasi ini Setelah keluar baru skema tersebut sah untuk dijadikan Kacuan untuk pembuatan perangkat uji kompetensi Kemudian SK persyaratan teknis TUK Untuk setiap skema Jadi kalau tadi kita punya 10 skema Misalnya 10 skema Itu tentu masing-masing membutuhkan peralatan yang berbeda-beda untuk menguji Misalnya kalau skema marketing Mungkin perlu hanya aplikasi saja laptop Atau mungkin juga memerlukan material tertentu Nah disini harus ditetapkan di dalam Berbentuk surat keputusan Pesaratan teknis TUK Untuk masing-masing skema sertifikasi Kemudian SK penetapan TUK terverifikasi Jadi TUK yang digunakan di perguruan tinggi LSPP1 itu Umumnya kita sebut TUK sewaktu Jadi harus diverifikasi Setiap akan digunakan Yang melakukan verifikasi siapa Adalah verifikator Yang biasanya adalah asesor kompetensi Yang akan menggunakannya untuk menguji Atau bisa dilakukan oleh auditor internal Kalau sudah memiliki Apabila LSP mengajukan TUK mandiri Nah ini mandiri ini syaratnya agak berat Karena persyaratan TUK mandiri ini Sama dengan persyaratan LSP Jadi harus punya panduan mutu, SOP, dan seterusnya Umumnya yang sederhana menggunakan TUK sewaktu Kemudian LSP menyiapkan draft sertifikat kompetensi Sesuai skema yang diajukan Jadi kalau misalnya kita mengajukan 10 skema Kita harus mempersiapkan draft sertifikat Untuk 10 skema tersebut Kenapa perlu dibuat draft? Karena memang pengisiannya ini Masih memerlukan Ketelitian yang tinggi Karena nanti mengacu terutama untuk Menyusun draft ini Itu acuannya pertama adalah PBNSP 302 Dan juga mengacu pada KBLI, KBJI, dan SKKNI Jadi banyak yang harus ditujuk Terutama untuk penomoran-penomoran Sertifikat dan penomoran registrasi Kemudian draft skill passport Atau logbook Ini kalau diujikan di P1 pendidikan Yang sifatnya, skemanya diujikan bertahap Misalnya untuk semester Atau katakanlah tingkat Satu akhir Misalnya sudah bisa nyicil Beberapa unit kompetensi Dalam kluster Bagi dalam pengujiannya Misalnya tiga kluster Maka kluster pertama selesai diuji Itu belum bisa menerima sertifikat Tetapi baru menerima skill passport Atau logbook saja Setelah terakhir baru dikeluarkan Sertifikat kompetensi Untuk skema tersebut Kemudian di dalam rangka full assessment Itu LSP harus menunjukkan Rekaman dokumen uji coba sertifikasi Jadi pada saat skema sudah disahkan Oleh BNSP BNSP segera melakukan uji kompetensi Menggunakan skema tersebut Dan uji kompetensi tersebut Rekamannya Atau dokumen-dokumen yang digunakan Ini harus disimpan Dan ditunjukkan pada waktu Full assessment dalam rangka lisensi Mendapatkan lisensi Jadi untuk mengajukan full assessment itu LSP harus sudah menguji coba Seluruh skema yang diajukan Dengan menunjukkan rekamannya Kemudian perangkat assessment Untuk setiap skema Tadi sudah saya jelaskan Ada MAPA 01, MAPA 02, dan seterusnya Kelenggapan sarana-parasarana Ada inventaris kantor Layout kantor Foto kantor, dan seterusnya Sistem informasi Pada publik Yaitu website Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain Dokumen lainnya Standar kompetensi kerja yang diajub Yaitu SKKNI Kemudian dokumen Perdoman jenis dan aturan Dari BNSP Jadi di LSP Tersedia BNSP BNSP 01, 202, dan seterusnya Kemudian dokumen regulasi sektor terkait Saya kira ini ketentuan Beberapa dokumen untuk mengajukan Lisensi awal Yang Waktu saat pendirian LSP Kita sebut lisensi awal Kemudian apabila Lisensi ini nanti akan berlaku 5 tahun Apabila habis masa berlakunya Menjelang habis 6 bulan sebelumnya harus mengajukan Perpanjangan lisensi Untuk diadakan Pembaruan Demain kan Ibu Bapak sekalian Untuk tambahan mengenai Dokumen lisensi awal Barangkali ada pertanyaan Tersilahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Tadi ini terlalu banyak banget itu tadi Ini ini Dikirim Bapak di Dicat Apanya Pak Yang mempersen Bapak terangkan semua Oh Mau dikirim di chat Oke Boleh Boleh Bagaimana cara Ngirim Saya kirim ke Mbak Ani saja Oke Mungkin saran yang lain Pak Ntar saya cari dulu Saya kirim ke Saya kirim ke Sampai jumpa di video selanjutnya Tadi ini Tadi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.